Keyboard Immortal Season 53, Gu Man Tong Zhu An tersenyum. Dia memegang tangan lembut Pei Mian Man dan berkata, dia sangat membantu saya, tidak hanya di penjara bawah tanah ini, tetapi juga di luar. Pei Mian Man menegang. Dia tidak berharap dia tiba-tiba memegang tangannya. Namun, sekarang setelah bahaya itu berlalu, dia bisa membiarkan dirinya sedikit rileks. Dia menutup tangannya di atas tangannya dan bersandar di bahunya, pipinya memerah dengan indah. Mili benar-benar terdiam saat melihat mereka berdua berpelukan begitu mesra. Apa yang dia lakukan untuk mendapatkan ini? Dia tidak ingin melihat pasangan yang menjijikan dan bersinah ini terlibat dalam pertunjukan kasih sayang di depan umum. Anda telah berhasil mengendalikan Mili untuk 333 poin kemarahan. Dia memutuskan untuk kembali ke pedang teh sehingga dia tidak perlu menyaksikan ini lagi. Zuan tahu bahwa dia benar-benar membuatnya marah ketika dia melihat poin kemarahan yang dia sumbangkan. Namun, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Tidak mungkin dia bisa menolak kasih sayang, Big Man Man. Saya yakin kakak perempuan permaisuri akan terbiasa pada akhirnya. Jika Mili tahu apa yang dia pikirkan, dia mungkin benar-benar meledak karena marah. Pei Mian Man berkata, Ah Zu, apakah kita akan turun? Dia benar-benar menikmati momen kehangatan yang langka ini. Dia tidak ingin merusak momen keintiman ini dan terjun langsung ke bahaya yang tidak diketahui. Zuan mengangguk. Iya, bukan hanya untuk mencari jalan keluar. Mungkin ada peluang besar di sana juga. Petik 2 Dia secara kasar menjelaskan apa yang dia pelajari dari Mili. Pada saat yang sama, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini mungkin salah satu dari 12 wilayah yang tidak dapat diketahui. Sebuah manual rahasia disembunyikan di sini. Jika dia bisa mendapatkannya, itu bisa membuka fungsi baru di sistem keyboard. Pei Mian Man tidak terlalu tertarik pada peluang besar apapun, tetapi dia tahu bahwa berkeliaran di area ini tidak akan menyelesaikan masalah mereka. Akan lebih baik untuk mencari jalan keluar terlebih dahulu, lalu luangkan waktu untuk menikmati hubungan mereka. Keduanya mencapai kesepakatan, dan menuruni tangga. Ketika mereka melewati kuali besar, mereka melihat bahwa roh-roh jahat telah menghilang. Dari buaya dan tauti, hanya dua set tulang yang tersisa. Zuan memperhatikan dua tulang khusus dengan cincin pola kuno di atasnya. Mereka bahkan berkedip dengan listrik. Dia ingat bahwa ini adalah dua tanduk di kepala tauti. Hal-hal yang dapat melepaskan listrik jelas merupakan barang yang luar biasa, jadi dia mengumpulkannya dan menyimpannya. Dia secara naluriah berbalik ke arah sisa-sisa tauti raksasa. Kedua tanduknya bahkan lebih besar, jadi seharusnya lebih berharga. Dia bergerak untuk mengambilnya, tetapi ketika dia menginjak tangga, melodi aneh mulai dimainkan lagi, dan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Api di dinding juga berkedip. Zuan segera menarik kembali kakinya. Lelucon macam apa ini? Dia tidak ingin memanggil roh-roh jahat itu lagi. Dia tidak punya pengorbanan lagi untuk diberikan. Terlepas dari penyesalannya, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan kedua tanduk itu. Mereka berdua masing-masing mengeluarkan obor dari dinding, lalu mereka menuju terowongan yang gelap. Tangga itu tidak lurus sempurna, melainkan menuruni, seolah-olah berputar mengelilingi satu pilar. Gambar banyak prajurit sang terukir di dinding di sepanjang jalan, bersama dengan penggambaran naga, tautis, kilat, burung, binatang buas, dan pola dekoratif lainnya. Zuan bukan ahli dalam bidang ini, dan hanya bisa mengandalkan pengetahuannya dari satu film dokumenter itu. Dia ingin meminta bantuan Mili, tapi kali ini Mili tampak sangat marah, dan tidak menjawab pertanyaannya. Adapun Pei Mian Man, meskipun dia tampaknya telah mengalami sesuatu yang ajaib sebelumnya, kemampuan itu tampaknya telah menghilang, dan tidak banyak yang bisa dia katakan tentang ukiran itu. Beberapa saat kemudian, mereka berdua akhirnya mencapai bagian bawah tangga. Sebuah bulevar besar dan tampak kuno terbentang di depan mereka, diaspal dengan lempengan besar yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditata secara teratur. Jumlah tenaga kerja dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun hal seperti itu akan sangat mengejutkan. Mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan obor di tangan. Saat mereka berjalan lebih jauh, Pei Mian Man tiba-tiba berteriak ketakutan dan menyusut kepelukan Zuan. Ah, Zuh! Zuan mengikuti pandangannya, dan memperhatikan bahwa ada lubang yang dalam di kedua sisi bulevar. Lubang-lubang ini tidak sebesar tempat mereka jatuh, tetapi keduanya sama-sama diisi dengan tulang putih. Zuan menepuk tangan Pei Mian Man untuk menghiburnya, lalu berjalan ke tepi salah satu lubang untuk melihatnya. Lubang ini hanya beberapa meter dalamnya, dan sepertinya tidak bisa menjebak siapapun. Namun, dia khawatir bahwa mungkin ada sesuatu di dalam lubang, atau mungkin ada beberapa ular aneh yang tersembunyi di dalam tulang putih, jadi dia belum mengambil risiko untuk masuk. Sebaliknya, dia mengambil sebuah batu kecil dan melemparkannya ke dalam. Melihat bahwa tidak ada bahaya yang dia bayangkan, dia melanjutkan penyelidikannya. Ah Zu, sudah kembali. Pei Mian Man jelas tidak mau turun sendiri, dan dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Zuan di bawah sana. Zuan melihat sekeliling sebentar sebelum melompat kembali. Ini mungkin lubang di mana pengorbanan ditempatkan. Mereka berbeda dari lubang di luar. Tulang-tulang ini tampak lebih kuat, lebih bergizi daripada orang-orang malang di luar. Anda menyebutkan sebelumnya bahwa ini mungkin makam kekaisaran Yinsang. Kualitas pengorbanan di sini pasti akan lebih tinggi daripada yang di luar, kata Pei Mian Man. Betul sekali, Zuan memiliki kesimpulan serupa. Yang aneh adalah bahwa kerangka putih di luar itu tidak benar-benar rusak, namun tulang-tulang di sini berserakan di mana-mana. Tengkorak kerangka di sini telah dipisahkan dari sisa-sisa-sisanya. Mustahil untuk mengetahui tengkorak yang mana. Orang-orang atau prajurit musuh yang tertawan dipenggal kepalanya sebelum dikorbankan, untuk memastikan persembahan dengan kualitas terbaik, tiba-tiba Pei Mian Man berkata. Zuan menatapnya dengan kaget. Bagaimana dia tahu itu? Pei Mian Man juga menutup mulutnya karena khawatir setelah mengucapkan kata-kata itu. Butuh beberapa saat baginya untuk kembali tenang. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tanpa sadar mengatakan itu. Apakah Anda pikir saya kerasukan? Dia sangat khawatir. Sekarang benar-benar ada sesuatu yang terjadi antara Zuan dan dirinya sendiri. Dia berharap untuk masa depan. Dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya sekarang. Zuan berkata dengan serius, Saya tidak berpikir Anda sedang kerasukan. Saya menduga bahwa Anda memiliki semacam koneksi ke tempat ini. Anda tidak perlu takut. Itu belum tentu hal yang buruk. Dia ingat apa yang dikatakan Mili sebelumnya. Siapa tahu, mungkin penjara bawah tanah ini benar-benar membutuhkan kita berdua untuk berada di sini. Kata-katanya yang menghibur membantu membuat Pei Myanmar sedikit lebih nyaman. Namun, lapisan tipis ketakutan masih menempel padanya, dan dia tidak merasa percaya diri dan berani seperti biasanya. Mereka berdua terus maju, melihat lubang serupa muncul satu demi satu saat mereka terus berjalan. Sisa-sisa di dalam lubang-lubang ini semuanya telah dipenggal juga. Secara keseluruhan, ada lebih dari seribu kerangka. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak di lubang di luar, ini semua adalah sisa-sisa bangsawan atau prajurit yang kuat, jadi mereka memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Zuan bisa merasakan Pei Myanmar sedikit gemetar. Zuan memegang tangannya dan mulai bergerak lebih cepat. Dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun, segera, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Tidak peduli seberapa berani dia, pemandangan di depannya masih membuat kulit kepalanya tergelitik ketakutan. Ada lubang pengorbanan di depannya. Lubang ini lebih kecil dari yang lainnya, tetapi hal-hal di dalamnya sangat tidak biasa. Ada 17 bayi di dalamnya. Mereka bukan tulang, tetapi tampak seperti bayi sungguhan. Tidak hanya tubuh mereka yang hitam pekat, tetapi ada berbagai macam pola aneh di kulit mereka juga. Jika bukan karena dia tidak merasakan mereka bernafas, dia akan mengira mereka masih hidup. Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Mereka bahkan tidak menyelamatkan bayi. Pei Myanmar menggigit bibirnya, suaranya bergetar karena takut dan marah. Suara Zuan Suram. Dalam mimpi saya itu, ada sebuah negara bernama Thailand. Di Thailand kuno, ada seorang jenderal bernama Kun Ping yang menaklukkan sebuah kota. Pemimpin kota menawarkan putrinya kepada Kun Ping sebagai hadiah, yang akhirnya dinikahi Kun Ping. Dia bahkan tinggal di kota sampai istrinya. Namun, hubungan antara Kun Ping dan pemimpin memburuk, dan pemimpin meminta putrinya untuk membunuh Kun Ping dengan meracuni makanannya. Ketika Kun Ping mengetahui rencana ini, dia membunuh istrinya sebagai balas dendam. Setelah istrinya meninggal, Kun Ping mengoyak perut istrinya dan mengeluarkan anaknya yang belum lahir, lalu membawanya ke kuil. Dia menyalakan api, dan kemudian dia membungkus bagian atas tubuh bayi itu dengan kain yang ditutupi tulisan suci. Dia meletakkannya di atas api dan memanggangnya sampai mayat bayi itu mengering dan mengerut. Kun Ping melantunkan kitab suci di seluruh proses. Ketika upacara selesai, bayi itu telah menjadi jiwa yang dapat berkomunikasi dengannya. Kun Ping menyebutnya, Gu Mantong, dia membawanya ke dalam pertempuran, dan selalu menang. Zuan berhenti sejenak, dia melihat pemandangan di depannya dan berkata, bayi-bayi ini tampaknya sangat mirip dengan Gu Mantong itu. Saya tidak pernah berharap orang-orang Yin Sang begitu kejam. Petik 2 Begitu dia berbicara, mayat bayi, yang matanya tertutup selama ini, tiba-tiba membukanya. Mata mereka berkedip dengan cahaya merah, dan mereka perlahan mulai merangkak keluar dari lubang menuju mereka berdua. Bab 522 Terkendali Zuan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Film horor yang melibatkan anak-anak atau bayi selalu yang terburuk, dan sekarang, tiba-tiba ada begitu banyak dari mereka yang merangkak ke arahnya. Siapapun yang sedikit kurang berani mungkin akan pingsan di tempat. Suara Pei Myanmar bergetar tak terkendali. Ah Zuu, apakah mimpimu memberitahumu bagaimana menghadapi mereka? Zuan juga hampir menangis. Tidak. Dia hanya tahu tentang legenda ini, tetapi dia tidak tahu apa-apa lagi tentang itu. Guman Tong semakin mendekat. Pei Myanmar tidak bisa menahan diri lagi dan melepaskan api hitamnya pada mereka. Tidak peduli apa, dia masih melihat mereka sebagai makhluk undet, jadi nyala apinya seharusnya efektif melawan mereka. Namun, matanya melebar saat dia menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya. Guman Tong dikelilingi oleh api hitam, tetapi mereka tidak menunjukkan ekspresi kesakitan. Sebaliknya, mereka tertawa. Saat mereka merangkak ke depan, mereka menggunakan tangan mereka untuk membelai api, seolah-olah bertemu dengan seorang teman lama. Pei Myanmar segera mulai mempertanyakan hidupnya. Api hitamnya jauh lebih tangguh daripada api biasa. Bahkan bisa melelekan batu dan baja, apalagi daging tubuh manusia. Namun, tampaknya tidak melakukan apapun terhadap bayi ini. Zuan berkata dengan suara muram, Guman Tong ini diciptakan melalui ritual rahasia yang melibatkan api yang mengamuk. Sudah bisa diduga bahwa mereka tidak takut api. Sekarang, beberapa Guman Tong telah mencapai mereka. Zuan menebas salah satu dari mereka dengan pedang Taeye miliknya. Tubuh Guman Tong tampak sekeras logam. Pedang Taeye yang tajam gagal meninggalkan satu tanda pun pada mereka. Mereka berdua perlahan mundur, menjaga penjaga mereka, dan sesaat kemudian, Zuan menghela nafas. Meskipun Guman Tong ini sangat aneh, mereka tampaknya tidak memiliki kemampuan ofensif yang kuat. Kita akan baik-baik saja selama kita berhati-hati. Baik pedang Zuan maupun api Pei Myanmar tidak banyak merusak Guman Tong yang maju, tetapi bagaimanapun juga mereka masih bayi, jadi mereka tidak tahu cara berjalan dengan benar, tetapi hanya bisa merangkak. Mereka tidak bergerak cepat, dan serangan mereka sangat sederhana. Namun, segera setelah Zuan berbicara, suara tulang yang saling bertabrakan datang dari lubang pengorbanan di sekitar mereka. Keringat dingin mulai menetes di punggung kedua manusia itu. Suara ini sangat familiar, tepatnya suara yang dibuat oleh prajurit kerangka dari gerbang ketika dia berjalan. Mereka melihat ke arah sumber suara dan melihat banyak kerangka-merangka keluar dari lubang pengorbanan itu. Mereka memegang tombak berkarat yang mereka ambil entah dari mana. Begitu mereka keluar dari lubang, mereka menyerang mereka berdua. Apa-apaan ini? Jangkauan tombak itu terlalu jauh. Selusin kerangka tampaknya memiliki semacam telepati. Mereka bergerak bersama seperti formasi tentara sungguhan dan mengoordinasikan serangan mereka, memaksa mereka berdua untuk menghindar dengan cara yang agak tidak menarik. Orang-orang ini bahkan tidak punya kepala. Bagaimana mereka bisa melihat kita? Zuan benar-benar putus asa. Meskipun prajurit kerangka sebelumnya tidak memiliki mata yang sebenarnya, ia masih memiliki kepala. Dua lampu merah yang menyala di dalam rongganya bisa berfungsi sebagai mata, jadi dia masih bisa memahami keberadaannya sampai batas tertentu. Namun, meskipun para pejuang kerangka ini sama sekali tidak memiliki apa-apa di atas leher mereka, gerakan mereka tampaknya tidak terpengaruh sedikitpun. Lihat punggung mereka, Pei Mian Man memiliki mata yang tajam, dan dia dengan cepat memperhatikan apa yang sedang terjadi. Zuan melihat lebih hati-hati. Kerangka masing-masing memiliki gumantong tergantung di punggung mereka. Tubuh mereka sudah berada di bawah kendali gumantong, jadi mereka jelas tidak membutuhkan mata lagi. Meskipun gumantong sendiri tidak memiliki kekuatan ofensif yang signifikan, mereka sangat memperkuatnya dengan menempelkan diri pada kerangka ini. Kerangka ini tidak cocok untuk Zuan dan Pei Mian Man satu lawan satu, tetapi dengan lebih dari sepuluh dari mereka bekerja bersama, mereka menciptakan kemiripan formasi militer, yang melipatgandakan kekuatan mereka secara keseluruhan. Dengan benturan keras, Zuan mengirim pedang tayai miliknya menabrak tombak panjang. Dia merasa seolah-olah jari-jarinya terbelah, dan dia hampir kehilangan pegangan pada pedang panjangnya. Karena itu, dia segera mengubah strateginya. Dia menggunakan teknik gerakan ajaibnya untuk menenun di sekitar kerangka, menyelinap dalam serangan tersembunyi dengan pedang tayai dari waktu ke waktu. Tubuh kerangka ini tidak sekuat gumantong, juga tidak sekuat prajurit kerangka yang mereka hadapi di atas tanah. Tak lama kemudian, serangan pedang mulai meninggalkan bekas luka panjang di tulang mereka. Zuan melirik Pei Mian Man. Api hitam berputar-putar di sekelilingnya, membakar kerangka-kerangka itu sampai tulang putihnya bergetar hebat. Jelas, tulang mereka tidak mampu menahan api hitam. Jika bukan karena perlindungan yang ditawarkan gumantong, mereka pasti sudah menjadi abu. Zuan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia tidak terluka, dan mengalihkan perhatiannya kembali untuk menyerang kerangka-kerangka itu. Setiap kali dia melihat celah, dia memilih untuk menyerang kaki mereka. Setelah mengenai titik yang sama beberapa kali, tulang kaki kerangka itu akhirnya akan kehilangan integritasnya, menyebabkan kerangka itu kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke tanah. Zuan menggunakan kesempatan ini untuk meretasnya hingga berkeping-keping, mencegah gumantong mengendalikan mereka lebih jauh. Meskipun demikian, fakta bahwa dia tidak tahu bagaimana menghadapi gumantong ini sangat membuatnya frustrasi. Jika dia tidak bisa menyingkirkan mereka, maka mereka hanya akan mengendalikan prajurit kerangka lainnya. Dia akan segera lelah bahkan jika dia tidak mati. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Zuan, dan dia mengambil tali untuk mengikat gumantong yang jatuh dari kerangkanya. Dia menyimpan banyak barang serba guna di dalam brilliant glass bed, berkat ruangnya yang sangat besar, dan dia tidak kekurangan bubuk kapur untuk penyergapan, tali, senjata tersembunyi, dan barang-barang berguna lainnya. Akan sangat bagus jika dia memiliki rantai penyegel jiwa utusan bersulam, yang mungkin memungkinkan dia untuk benar-benar menahan gumantong. Meskipun tali ini cukup kuat, itu bukan senjata ajaib, dan diragukan apakah mereka bisa menahan gumantong untuk waktu yang lama. Namun, seperti yang terjadi, dia tidak memiliki cara lain. Dia hanya bisa menjebak mereka selama dia bisa. Dia berhasil menjatuhkan beberapa prajurit kerangka lagi, dan menangkap total tujuh gumantong. Dia merasakan pencapaian dalam dirinya, dan memanggil Pei Mian Man, orang besar, jatuhkan gumantong itu dari kerangkanya. Aku akan menangkap mereka. Meskipun berteriak beberapa kali, bagaimanapun, dia tidak menerima jawaban. Gelisah, dia dengan cepat berbalik. Dia melihat bahwa Pei Mian Man baik-baik saja, dan para prajurit kerangka yang mengelilinginya semuanya tergeletak di tanah, tak bernyawa. Mereka jelas telah ditangani. Zuan bergegas menghampirinya. Bik Man Man, bagaimana kamu melakukannya? Apa yang terjadi dengan gumantong di punggung mereka? Dia bertanya. Dia masih mengharapkan jawaban ketika, tiba-tiba, semburan api hitam menyembur ke arahnya. Zuan tidak tahu dia akan tiba-tiba menyerangnya. Dia dengan cepat menghindar ke samping, tetapi tidak dapat sepenuhnya menghindari aliran api, dan beberapa di antaranya mengenai pakaiannya. Dia telah menyaksikan secara langsung betapa kuatnya api hitam ini. Begitu mereka melakukan kontak, tidak ada sedikitpun tulang yang tertinggal. Dia dengan cepat merobek bagian dari pakaiannya dan menepuk-nepuk tubuhnya. Dia tahu bahwa, jika salah satu dari api hitam itu bersentuhan dengan dagingnya, akan sulit, atau bahkan tidak mungkin, padam. Anehnya, api hitam itu padam dengan sendirinya dalam sekejap, dan tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia akhirnya ingat liontin yang dia berikan padanya, yang membuatnya kebal terhadap api hitam. Dia hampir melupakannya. Zuan menghela nafas lega, dan diam-diam bersuka cita karena dia belum mengembalikan liontin itu. Dia menoleh ke Pei Mian Man. Man Man, apa yang merasukimu? Matanya menatap balik padanya, gelap dan mendung. Dia tidak menjawab, tetapi terus menyerangnya. Pria besar, Zuan terus berteriak, hampir menderita luka para akibat beberapa kali bercukur. Bagaimanapun, Pei Mian Man memiliki lebih dari sekadar api hitamnya. Suara dingin milih berbicara di benaknya. Gu Man Tong sudah menguasai pikirannya. Jika Anda terus menahan diri, ada kemungkinan besar Anda akan terbunuh. Petik 2 Kakak Permaisuri, Zuan terkejut sekaligus gembira. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasakan kenyamanan setiap kali dia mendengar suaranya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mempelajari Pei Mian Man, dan melihat ada Gu Man Tong tergantung di lehernya. Bibirnya menyeringai ketika melihatnya-melihatnya. Zuan merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Dia akhirnya mengerti kemana Gu Man Tong pergi setelah prajurit kerangka di sekitarnya runtuh. Zuan merasa pikirannya bergetar karena terkejut. Benda ini bisa mengendalikan orang. Mili menjawab, Tentu saja. Bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa jenderal dari Thailand tidak dapat dihentikan ketika dia membawa Gu Man Tongnya ke medan perang? Saya percaya itu mungkin karena itu bisa mengendalikan pikiran manusia. Petik 2 Lalu kenapa aku tidak dikendalikan? Zuan ingat bahwa beberapa Gu Man Tong telah menyentuhnya beberapa kali, dan rasa takut merayapi pikirannya. Mili mendengus. Jiwamu terikat denganku. Tidak mungkin kamu bisa dikendalikan oleh Gu Man Tong Belaka. Petik 2 Lalu bagaimana cara membebaskan seseorang yang dikendalikan? Tanya Zuan buru-buru. Suara milih seperti es. Tidak ada jalan. Kamu harus membunuhnya. Bab 523, Gadis dari Neterward. Zuan merasa seperti akan meledak. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Kakak Permaisuri, kamu tidak bisa seperti ini hanya karenanya lebih besar dari milikmu. Dia terus-menerus mengungkapkan ketidaksukaannya pada Pemian Mandi sepanjang jalan, bahkan menghasutnya untuk menyingkirkannya beberapa kali. Sekarang, sekali lagi, dia memintanya untuk membunuhnya. Mili mencibir. Apa lelucon? Kenapa orang sepertiku cemburu padanya? Zuan memutar matanya. Apakah aku salah? Tentu saja kamu. Meskipun, Mili tiba-tiba tidak lagi terdengar begitu percaya diri, meskipun dadanya sedikit lebih besar dariku. Tapi aku tidak serendah itu. Zuan mencibir. Mili mendengus marah. Namun, dia telah menggunakan waktu untuk memilah pikirannya sendiri. Bukannya kamu tidak melihatnya sendiri sebelumnya. Anda hanya berhasil membuat Gumantong itu melepaskan diri ketika Anda menghancurkan kerangka tempat mereka menempel. Kakakmu yang berdada besar telah dirasuki, sama seperti mereka. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Zuan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mencoba menyelinap di belakang Pemian Mandi dan menusuk Gumantong yang tergantung di lehernya dengan pedangnya. Sayangnya, teknik gerakan Pemian Mandi bukanlah sesuatu yang bisa dicemoh. Tidak mungkin dia akan memberinya kesempatan untuk melakukan itu dengan mudah. Meskipun ada saat-saat ketika dia bergerak terlalu lambat, Gumantong terlalu keras. Tubuhnya hampir tidak bisa dihancurkan, dan berusaha sekuat tenaga, pedang Tae tidak bisa menggoresnya. Sementara itu, Zuan adalah orang yang harus berhati-hati agar tidak melukai Pemian Mandi, sehingga dia hampir terluka beberapa kali. Suara Mili meneteskan ketidakpuasan. Meskipun api hitam dari kakak berdada besar ini tidak bisa berbuat banyak padamu, dia masih seorang kultifator tingkat 6. Dia memiliki lebih banyak pengalaman tempur daripada pemula sepertimu. Anda mungkin bisa menghadapinya jika ini adalah situasi lain, mengingat keterampilan acak campur aduk Anda. Namun, saat ini, Anda khawatir tidak akan menyakitinya, sementara dia bisa menyerang Anda tanpa keberatan. Jika ini terus berlanjut, Anda akhirnya akan kelelahan dan kalah. Petik 2 Apakah kamu pikir aku tidak tahu itu? Tapi bagaimana aku bisa menyakitinya? Zuan mulai kesal. Harap diam jika Anda tidak memiliki sesuatu yang konstruktif untuk ditawarkan. Mili terdiam kaku. Zuan terkejut menemukan bahwa tidak ada poin kemarahan bahkan setelah sekian lama. Kamu tidak marah? Kenapa aku? Suara Mili sebenarnya cukup tenang. Bukankah kamu meneriakiku untuk membunuh Big Man Man beberapa saat yang lalu? Zuan bertanya. Mili berkata dengan dingin, Aku hanya menguji untuk melihat apakah kamu memiliki potensi untuk menjadi penguasa yang kuat. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak melakukannya. Anda tidak dapat memisahkan emosi dan keinginan Anda dari apa yang paling penting. Anda telah gagal mengorbankan orang lain untuk keuntungan Anda sendiri. Zuan berkata, Tidak peduli seberapa besar otoritas atau status Anda, Apa artinya jika Anda mengorbankan orang-orang yang Anda sayangi untuk sampai ke sana? Mili menghela nafas sedih, Seolah dia mengingat sesuatu dari masa lalu. Saya tidak tahu apakah harus menyebut Anda naif atau berpandangan jauh ke depan. Banyak dari mereka yang tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi dari Anda telah gagal melihat poin ini. Petik 2 Zuan menggerutu. Menjadi rabun jauh juga tidak selalu sesuatu yang baik. Lalu kenapa kamu tidak terlihat sangat kecewa sekarang setelah kamu mengetahui bahwa aku tidak memiliki potensi untuk menjadi Tuan? Dia terus bertanya. Mili tersenyum ambigu. Mengapa saya merasa kecewa? Bukannya aku harus mengandalkanmu untuk mendominasi dunia. Sebaliknya, mengingat situasi kita saat ini, saya sebenarnya lebih suka Anda menjaga sifat baik dan sederhana Anda. Karena Anda tidak akan meninggalkan kakak Anda yang berdada besar meskipun hidup Anda tergantung pada seutas benang, Anda mungkin juga tidak akan memunggungi saya di masa depan. Petik 2 Bukankah kamu hanya paranoid? Zuan berkata dengan muram. Kamu sudah mengujiku beberapa kali di masa lalu. Apa salahnya mengujimu beberapa kali lagi? Bagaimanapun, aku akan menjadi gila karena bosan. Bibir Mili melengkung ke atas. Dia jelas dalam suasana hati yang baik. Aku tidak berpikir itu ide yang bagus. Tes Anda mungkin masih belum membuat Anda mengerti siapa saya. Bagaimana jika semua yang saya tunjukkan kepada Anda hanyalah pertunjukan? Zuan mendengus. Kamu sudah tertipu sekali. Siapa yang mengira bahwa Anda masih akan memilih untuk mempercayai seseorang dengan mudah setelah bertahun-tahun berlalu? Petik 2 Mili tercengang. Dia tidak pernah mempertimbangkan ini sebelumnya. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah bertindak agak bodoh. Pada saat ini, Zuan benar-benar mulai panik. Kamu sudah mengajukan tes apapun yang kamu inginkan. Bisakah Anda akhirnya memberitahu saya cara menyelamatkan Big Man Man? Petik 2 Serangan Pemian Man menjadi semakin ganas, dan prajurit kerangka lain yang kerasukan telah mengerumuninya juga. Meskipun Zuan memiliki sunflower pantasem, dia tidak bisa menghindari semua serangan mereka, dan dia dengan cepat dipenuhi luka. Mili menggelengkan kepalanya. Meskipun aku mengujimu, aku tidak berbohong. Selain membunuhnya, saya benar-benar tidak tahu metode lain. Petik 2 Zuan merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam bak es. Dia menggosok liontin di lehernya, mengingat senyum Pemian Man. Dia mengertakan gigi dan berkata, Pasti ada jalan. Aku akan menyelamatkannya. Tiba-tiba, suara nyanyian merdu mulai bergema di sekitar makam. Suaranya indah, seperti oriole, jernih dan mengharukan. Suara itu pasti milik seorang wanita muda di masa mudanya. Namun, mereka berada di tempat yang aneh dan menyeramkan sekarang. Mengapa ada wanita muda biasa di sini? Lagu itu juga anehnya memikat, dan Zuan merasa seolah-olah mirip dengan lagu-lagu sirene dari permainan yang biasa ia mainkan, indah dan berbahaya. Baik Pemian Man dan prajurit kerangka di sekitarnya berhenti menyerang. Guman Tong di punggung mereka menoleh untuk mendengarkan lagu ini. Ekspresi ganas mereka berangsur-angsur menghilang, dan bibir mereka melengkung ke atas dalam senyum bayi yang murni dan polos. Gaga-gaga gelombang. Guman Tong tertawa saat mereka melompat dari inang mereka dan merangkak menuju sumber suara. Kekuatan apapun yang menahan prajurit kerangka tanpa kepala meninggalkan mereka, dan mereka jatuh ke tanah, menjadi tulang tak bernyawa sekali lagi. Tubuh kaku Pemian Man juga rileks, dan dia jatuh ke samping. Zuan bergegas untuk mendukungnya. Men, bagaimana perasaanmu? Pemian Man perlahan membuka matanya. Dia tersentuh ketika dia melihat Zuan menatapnya. Ah Zuan, kamu baik-baik saja. Kenapa aku tidak? Zuan tersenyum. Ia menghapus air matanya dengan lembut. Maaf, aku tidak bisa mengendalikan tubuhku sebelumnya. Aku hanya bisa melihat saat aku terus menyerangmu. Pemian Man meminta maaf lagi dan lagi. Dia terlihat sangat malu pada dirinya sendiri. Itu bukan salahmu. Kamu sedang dikendalikan oleh Guman Tong, kata Zuan sambil melihat bayi-bayi aneh itu. Dia menjadi semakin bingung. Kenapa mereka tiba-tiba pergi? Pemian Man jelas terguncang oleh apa yang baru saja terjadi. Aku pikir itu lagu itu. Zuan menjadi serius. Apapun yang bisa mengendalikan Guman Tong ini pasti monster tingkat bos. Tawa Guman Tong berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Mereka telah kembali. Mereka berdua secara naluriah mundur selangkah, memperhatikan Guman Tong ini dengan waspada. Guman Tong berkerumun di sekitar sosok mungil. Mereka yang tidak menempel di kakinya, merangkak di sekelilingnya. Mereka akhirnya melihat sosok itu dengan jelas. Dia adalah seorang gadis remaja yang cantik mengenakan gaun jerami. Gaun itu hanya menutupi area paling intimnya, dan memperlihatkan sejumlah besar kulit. Gadis ini berpakaian sangat berani. Pemian Man tersipu. Dia biasanya orang yang berani dan berani dalam hal fashion, namun dia benar-benar terkejut dengan seberapa banyak kulit yang ditunjukkan gadis ini. Bahkan gadis-gadis rumah bordil jarang mengenakan pakaian yang begitu sedikit. Tetapi bagian yang paling aneh adalah gadis ini tidak mengeluarkan sedikitpun energi jahat. Mereka tidak tahu bagaimana dia melakukan apa yang dia lakukan. Zuan mengerutkan kening. Saya percaya ini adalah bagaimana suku-suku primitif awal berpakaian. Saat itu, industri pemintalan dan tenun belum berkembang seperti sekarang. Pakaian mereka seringkali hanya berfungsi untuk menutupi aurat. Suku primitif. Kalau begitu, bukankah itu berarti dia? Pemian Man terkejut. Memang, aku sudah mati selama bertahun-tahun. Terlepas dari senyumnya, kata-kata wanita muda itu benar-benar menakutkan. Zuan berbisik kepada Mili, kakak permaisuri, kamu mungkin harus memanggil gadis kecil ini nenekmu. Dasar, Mili meludah. Anda telah berhasil mengendalikan Mili untuk 111 poin kemarahan. Jika saya tidak salah, dia dari periode yinsang. Itu artinya dia jauh lebih tua darimu. Mungkin tidak cukup hanya dengan memanggil neneknya. Mili tidak bisa berkata-kata. Zuan berjalan ke depan dan mengepalkan tinjunya pada gadis ini. Terima kasih, nona muda, karena telah menyelamatkan kami. Bab 524, Permintaan Seorang Wanita Muda Hah! Kau tidak takut padaku. Gadis itu terkejut. Tubuhnya semi-transparan, dan suaranya sedikit menakutkan. Dia mirip dengan roh jahat di tangga itu, tapi ekspresinya jauh lebih tenang. Dia tidak berbagi kekejaman dan kebencian mereka. Zuan tersenyum. Kau cukup manis. Kenapa aku takut padamu? Meskipun gadis di depannya tidak secantik Pei Mian Man atau Mili, dia masih sedikit cantik. Dia memancarkan aura kemudaan, dan penambahan pakaiannya yang menakjubkan meninggalkan kesan yang baik padanya. Pei Mian Man tersenyum ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Mili memutar matanya. Orang ini selalu masuk ke mode obrolan manis setiap kali dia melihat seorang gadis. Dia sakit dan lelah karenanya. Aku tidak pantas mendapatkan pujian seperti itu, jawab gadis itu, sedikit kemerahan mewarnai wajahnya. Zuan mempertahankan momentumnya. Saya Ah Su, dan ini temanku, Pei Mian Man. Bolehkah aku bertanya siapa namamu? Nama saya Jiang. Jiang, wanita muda itu mengerutkan kening di tengah kalimatnya, tampak sedikit tidak yakin. Kamu Jiang Jiang. Zuan merasa bahwa ini adalah nama yang cukup istimewa. Tidak. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan tersipu. Sudah terlalu lama, dan saya lupa nama saya. Saya hanya ingat bahwa nama keluarga saya adalah Jiang. Petik 2. Dia tidak bisa membantu tetapi menangis. Zuan terdiam sesaat. Bagaimana Anda bisa melupakan nama Anda sendiri? Berapa lama waktu berlalu? Mili menghela nafas. Dia benar-benar menyedihkan. Dia tiba-tiba merasakan simpati untuk gadis malang ini. Dia juga telah disegel di sebuah makam selama lebih dari 10 ribu tahun, sendirian. Jika bukan karena sifatnya yang pantang menyerah dan keinginan untuk membalas dendam karena pengkhianatannya di masa lalu, dia mungkin juga akan melupakan namanya sendiri. Gadis ini jelas jauh lebih muda ketika dia meninggal, dan dia tidak hidup semegah Mili sendiri. Ketika dia meninggal, dia harus bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama juga. Sangat dapat dimengerti bahwa dia telah melupakan begitu banyak hal yang telah terjadi ketika dia masih hidup. Zuan angkat bicara untuk menghiburnya. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Jiang Jiang saja. Kedengarannya cukup bagus. Jiang Jiang, wanita muda itu membeku sesaat, lalu menyungkingkan senyum cerah dan indah. Tentu. Ngomong-ngomong, apakah kamu mengangkat Gumantong ini? Mereka tampaknya bergaul dengan anda dengan cukup baik. Zuan melihat ke arah Gumantong yang bergerak di sekitar kakinya dan menelan. Saya tidak membesarkan mereka, tapi setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, kami sudah menjadi teman. Mereka seperti adik-adikku. Wanita muda itu berjongkok dan menggosok kepala mereka, ekspresi sayang di wajahnya. Zuan bertanya, Jiang Jiang, tempat macam apa ini? Ini adalah ibu kota dinasti Sang, tentu saja. Sedikit ketakutan melintas di wajahnya ketika dia menyebutkan Yin Sang. Apakah kalian berdua orang Sang? Dia menyelidiki. Zuan menggelengkan kepalanya. Tidak, kami tidak. Kami hanya pelancong yang secara tidak sengaja menemukan diri kami tersesat di tempat ini. Petik 2 Dia memperhatikan bahwa ekspresinya berubah ketika dia menyebutkan Yin Sang, dan dia menambahkan, ngomong-ngomong, Yin Sang telah lama dihancurkan. Hancur, wanita muda itu tampak terkejut dengan ini, tetapi ada sedikit kebahagiaan dalam suaranya. Zuan mendengus membenarkan, lalu secara kasar menjelaskan sejarah nasib dinasti Sang. Pei Mian Man menatapnya dengan kaget. Mengapa dia tidak pernah mendengar tentang hal-hal ini sebelumnya? Apakah ini juga bagian dari dunia dalam mimpinya? Saat dia mendengarkan ceritanya, wanita muda itu terkadang terkejut dan terkejut. Saat dia menyelesaikan ceritanya, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya, lalu berkata, Jadi, 10 ribu tahun telah berlalu. Emosinya menguasainya sejenak, dan dia menghela nafas panjang. Pikiran lain tiba-tiba menyerangnya. Lalu bagaimana dengan barbarian timur? Zuan menjawab, Orang-orang barbar timur juga dimusnahkan, tetapi mereka dihancurkan setelah Yin Sang. Jadi mereka juga sudah punah. Gadis itu tenggelam dalam pikirannya sendiri untuk sesaat, lalu menghela nafas lagi dan berkata, Aku tahu dalam hatiku bahwa itulah kemungkinan hasilnya. Lagi pula, tidak ada negara yang ada selamanya. Jiang Jiang, apakah kamu seorang barbarian timur? Zuan bertanya. Gadis itu mengangguk, aku adalah putri dari pemimpin barbar timur. Jadi kamu adalah putri mereka. Tidak perlu bagi anda untuk merasa terlalu patah hati. Meskipun negara barbar timur telah dimusnahkan, garis keturunan mereka terus berlanjut, setelah bergabung dengan klan lain di dataran tengah untuk membentuk asal usul orang-orang Tiongkok. Misalnya, nenek moyang negara Qin, yang kemudian menghancurkan dinasti Zhou, dikabarkan sebagai keturunan barbar timur. Dia diam-diam menoleh ke Mili dan berkata dengan bercanda, Kakak Permaisuri, bukankah ini berarti gadis kecil ini mungkin benar-benar nenekmu? Mili tidak geli. Wajahnya menjadi merah. Dia jelas merasa sulit untuk menerima bahwa gadis ini sebenarnya adalah leluhurnya. Huff! Itu hanya berarti bahwa orang-orang dari dinasti Qin ada hubungannya dengan barbar timur. Meskipun saya adalah Permaisuri negara Qin, saya adalah putri negara Cu. Apa hubungannya denganku? Zuan tidak menjawab, hanya tertawa kecil. Mili merasa sangat frustrasi ketika dia melihat seringai di wajahnya. Dia benar-benar ingin memukulnya. Anda telah berhasil mengendalikan Mili selama 55. 55. 55. Benar saja, air mata gadis itu berubah menjadi senyuman, dan suasana hatinya membaik secara signifikan. Terima kasih, kakak. Kakak laki-laki. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Gadis ini cukup tua untuk menjadi nenek buyut dari nenek moyangku sendiri. Bagaimana dia bisa memanggilku kakak? Sepertinya dia masih melihat dirinya sebagai gadis remaja. Sekarang dia tahu lebih banyak tentang dia, Zuan merasa seolah-olah sebuah batu besar telah diangkat dari dadanya. Dia benar-benar khawatir bahwa dia adalah bos tersembunyi lain yang dikuasai. Benar? Jiang Jiang, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu tahu cara keluar dari tempat ini? Saya ditangkap selama pertempuran sebelumnya antara Yin Sang dan Barbar Timur, dan dibawa ke sini sebagai tahanan. Wajahnya kembali murung. Ini jelas merupakan kenangan yang menyakitkan baginya. Adapun pintu keluarnya, aku hanya bisa menebak. Saya tidak yakin. Tolong beritahu saya, kata Zuan penuh semangat. Pei Myanmar juga senang. Dia jelas tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Wanita muda itu menunjuk ke arah kegelapan yang jauh. Ada sidang di bawah. Saya mendengar bahwa jika Anda dapat lulus ujian, Anda tidak hanya dapat meninggalkan tempat ini, tetapi Anda juga dapat memperoleh anugerah yang tak terbayangkan. Sayangnya, ada batasan khusus yang mencegah saya masuk. Pei Myanmar memikirkan semuanya dan bertanya, Jiang Jiang, jika kamu tidak bisa masuk, bagaimana kamu tahu tentang itu? Gadis itu menjawab, saya mendengar orang-orang yang membangun tempat ini mengatakan ini, bertahun-tahun yang lalu. Mereka tidak bisa melihat saya, jadi mereka tidak waspada terhadap penyadap. Zuan menganggap ini menarik. Dia mungkin sudah menjadi roh saat itu. Ada banyak hal yang bisa dia dengar. Gadis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua. Kakak, kakak perempuan, bisakah kalian berdua membantuku dengan sesuatu? Zuan memikirkan bagaimana orang-orang Yin Sang memperlakukan tawanan mereka, dan dia bisa membayangkan betapa pahit pengalamannya. Dia segera diliputi rasa kasihan. Jiang Jiang, tanyakan apapun yang Anda inginkan kepada kami. Kami pasti akan membantu Anda semampu kami. Terima kasih, kakak. Wanita muda itu tersenyum manis. Dia menunjuk ke kegelapan yang jauh. Seharusnya ada lencana batu giyok di sana. Itu adalah benda suci milik negara barbar timur kita yang dikabarkan memungkinkan komunikasi dengan dewa. Setelah kekalahan kami di perang sebelumnya, banyak anggota klan saya ditangkap dan digunakan sebagai persembahan. Karena formasi Yin Sang, mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang. Saya tidak tahu apakah Anda pernah bertemu dengan mereka, tetapi saya pernah mendengar bahwa mereka terjebak di dalam tangga. Dengan lencana giyok itu, saya dapat melakukan upacara dan membantu jiwa mereka menemukan kedamaian. Jadi mereka adalah anggota klanmu. Ekspresi Zuan menjadi masam. Orang-orang itu hampir melahap semua dagingnya. Wanita muda itu menangis ketika dia mendengar tentang pengalamannya. Maafkan aku, kakak. Mereka tidak melakukannya karena mereka ingin. Saya mengerti, saya mengerti. Zuan buru-buru menghiburnya. Lihat, kita semua dalam satu kesatuan, kan? Jangan khawatir, saya akan membantu Anda menemukan lencana batu giyok itu. Terima kasih, kakak. Wanita muda itu berseri-seri dengan kebahagiaan. Ada hal lain yang ingin ku percayakan padamu. Bisakah Anda membantu saya mencari kepala saya yang hilang nanti? Petik 2 Zuan sejenak kehilangan kata-kata. Mengapa itu terdengar sangat aneh dan menyeramkan? Apakah aku menakuti kalian? Wanita muda itu merasa malu. Dengan susah payah, dia melanjutkan penjelasannya. Dari apa yang saya ingat, saya dibawa ke sini oleh orang-orang Yin Sang sebagai tahanan. Menurut kebiasaan mereka, pengorbanan manusia merupakan persembahan terbaik. Karena aku adalah orang spesial di istana musuh mereka, mereka memenggal kepalaku dan meletakkannya di makam Raja Sang untuk dijadikan sebagai persembahan. Jiang Jiang. Bahkan Pemian Man mulai terisak ketika mendengar tentang masa lalunya yang tragis. Dia tanpa sadar ingin memeluknya untuk menghiburnya. Sayangnya, dia adalah tubuh jiwa, jadi tangannya melewatinya. Zuan diliputi simpati juga. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan kepalamu yang hilang. Namun, ada masalah. Aku tidak akan tahu kepala mana yang menjadi milikmu. Bab 525, Makam Raja Sang. Sejak mereka memasuki penjara bawah tanah ini, mereka telah melihat tulang di mana-mana. Lubang tempat mereka jatuh di permukaan telah berisi lebih dari 10 ribu kerangka, dan kerangka yang mereka lihat saat menjelajahi istana ini berjumlah ribuan juga. Karena mereka melangkah lebih jauh ke dalam makam, jelas bahwa akan ada lebih banyak lagi dari mereka yang menunggu di depan. Menemukan kepala Jiang Jiang dari mereka semua benar-benar akan menjadi masalah besar. Bagian terburuk dari semua itu adalah kepalanya mungkin tidak memiliki kemiripan dengan apa yang terlihat sebelumnya. Setelah bertahun-tahun, itu pasti akan terlihat seperti tengkorak normal. Itu akan seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Wanita muda itu berkata, Saya mendengar beberapa orang menyebutkan bahwa, karena status khusus saya, mereka menempatkan kepala saya diyin dan merebusnya. Saya tidak berpikir ini terjadi terlalu sering. Jika Anda menemukan tengkorak di dalam bejana yang kira-kira seukuran dengan seseorang seusia saya, itu mungkin yang tepat. Petik 2 Zuan ngeri, Begitu pula Pei Myanmar dan Mili. Nasib gadis ini benar-benar tragis. Dia telah ditangkap oleh musuh-musuhnya, dan kepalanya bahkan telah direbus setelah dia dipenggal. Seolah-olah dia bisa merasakan apa yang mereka rasakan, wanita muda itu tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Meskipun itu menyakitkan saat itu, waktu yang lama telah berlalu, dan aku sudah melupakan semuanya. Suara Zuan dipenuhi dengan tekat yang tenang. Jiang Jiang, aku pasti akan membawa kepalamu dan lencana giyok itu kembali padamu. Kalian semua akan bisa beristirahat dengan tenang. Terima kasih, kakak. Wanita muda itu tersenyum manis. Aku akan membawamu ke pintu masuk makam. Wanita muda itu membawa mereka lebih jauh, Guman Tong mengikuti di samping mereka. Mereka telah takut pada Guman Tong ini sebelumnya, tetapi mereka tampak sangat mengemaskan sekarang. Kamu harus hati-hati. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di kepala gadis ini. Dia mungkin menipumu, Mili memperingatkannya dalam benaknya. Zuan menggelengkan kepalanya. Kakak Permaisuri, kamu tidak bisa terus menjadi paranoid, bahkan jika kamu dihianati di masa lalu. Mili mendengus. Jelaskan ini padaku, kalau begitu. Mengapa semua anggota klannya berubah menjadi roh jahat yang tidak punya pikiran, sementara dia sendiri yang mempertahankan keinginannya. Dia masih sangat muda saat itu, dan dia mungkin jauh lebih lemah daripada kebanyakan ahli di klannya. Saya setuju bahwa itu memang tampak sedikit aneh, kata Zuan dengan suara rendah, tapi saya percaya padanya. Aku bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya, dan juga dalam tatapannya. Hah, Mili mencibir. Mungkinkah kamu tidak tahu bahwa wanita secara alami adalah pembohong yang berbakat? Banyak negara memanfaatkan mata-mata wanita, dan semuanya adalah ahli akting. Mereka yang jatuh cinta pada trik mereka selalu tidak tahu apa-apa pada akhirnya. Petik 2 Zuan menggelengkan kepalanya. Saya tahu bahwa orang-orang seperti itu ada, tetapi dia jelas bukan salah satu dari mereka. Kamu akan menyesal setelah kamu menyadari bahwa kamu telah ditipu. Mili dapat melihat bahwa dia telah mengambil keputusan, dan tidak repot-repot mencoba meyakinkannya sebaliknya. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu seperti apa Yin yang dia bicarakan ini? Tentu saja, ini adalah wadah tradisional untuk memasak. Bagian atas, disebut Zeng, digunakan untuk menyimpan makanan. Di bawah Zeng adalah biber lubang, yang memungkinkan uap melewatinya. Di bawahnya ada G, bagian tempat air direbus. Semuanya mirip dengan kapal uap modern, jawab Zuan. Mili terkejut. Kamu benar-benar tahu beberapa hal, iya. Bahkan hal-hal seperti ini. Dia ingin memberinya beberapa petunjuk untuk membuatnya lebih mudah ditemukan, terutama karena tidak banyak orang yang tahu tentang alat memasak kuno seperti itu. Sepertinya nasihatnya tidak perlu. Zuan tersenyum tanpa menjawab. Ada satu alasan lain mengapa dia mempercayai wanita muda yang tidak dia bicarakan. Film dokumenter tentang Yin Sang yang dia tonton di kehidupan sebelumnya menyebutkan artefak perunggu dengan kepala di dalamnya. Artefak perunggu itu disebut Yin, seperti yang dijelaskan oleh film dokumenter itu. Jelas, wanita muda ini tidak berbohong. Kelompok mereka berjalan sebentar sebelum tiba di mulut terowongan. Wanita muda itu menunjuk ke dalam dan berkata, kuburan Raja Sang berturut-turut terkubur di dalam. Orang-orang Sang telah menetapkan batasan yang mencegah adik laki-laki saya dan saya masuk, tetapi saya percaya bahwa Anda berdua dapat masuk dengan bebas. Petik 2 Jiang-jiang, aku pasti akan menemukan kepalamu dan lencana gioknya. Zuan berjanji lagi padanya. Dia benar-benar bersimpati pada penderitaannya, dan dia ingin membantu melepaskannya dari beban ini sesegera mungkin. Terima kasih, kakak. Mata wanita muda itu berbinar. Kalian harus berhati-hati. Mungkin ada bahaya di sepanjang jalan. Zuan mengangguk. Dia akan berhati-hati bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana dia bisa lengah di tempat seperti ini? Setelah mengucapkan selamat tinggal, Zuan masuk. Namun, dia merasa seolah-olah dia telah menabrak pintu kaca. Segel, ekspresi Zuan menjadi gelisah. Dia memperhatikan garis besar penghalang biru muda. Tanda tauti yang familiar mengalir di sepanjang permukaannya, serta semua jenis burung dan naga misterius. Namun, ini tampak seperti segel dengan tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang ada di lubang raksasa di permukaan. Ah, wanita muda itu berteriak ketakutan, dan suasana hatinya yang riang kempes. Aku tidak berpikir itu akan mencegahmu masuk juga. Saya pikir pembatasan ini hanya berlaku untuk kami. Zuan segera menghiburnya. Jiang Jiang, kamu tidak perlu merasa sedih. Mari kita coba mencari cara lain untuk masuk ke dalam. Petik 2. Pintu masuknya ada di sana. Dia harus masuk ke dalam tidak peduli apa. Dia mengingat naskah oracle pada prasasti yang membawa mereka ke penjara bawah tanah ini, dan mencoba menemukan mekanisme serupa. Sayangnya, pencariannya sia-sia. Kepala Zuan mulai berdenyut, dan dia tidak punya pilihan selain menoleh ke Mili. Kakak Permaisuri, apakah kamu punya saran? Mili mendengus. Jika aku berada di puncakku, segel semacam ini tidak akan bisa menghentikanku sama sekali. Bagaimana dengan sekarang? Zuan menekannya. Mili tampak sedikit malu. Sekarang, aku juga tidak tahu. Zuan menggelengkan kepalanya. Mengapa Anda harus pamer jika Anda tidak bisa berbuat apa-apa sekarang? Apakah Anda mencoba untuk bertindak lucu? Pei Mian Man angkat bicara. Ah Zu, sepertinya aku bisa langsung masuk. Zuan tercengang. Dia berbalik dan melihat Pei Mian Man meraih tangannya di dalam terowongan. Tangannya melewati penghalang tanpa perlawanan. Dia dengan cepat berlari untuk mencobanya, tetapi tangannya masih tidak mau melewatinya. Wanita ini mungkin memiliki semacam koneksi dengan Yin Sang. Sepertinya itu benar-benar kehendak surga bahwa kalian berdua memasuki penjara bawah tanah ini bersama-sama, kata Mili. Zuan ingat bagaimana berbagai fragment ingatan muncul di benak Pei Mian Man dari waktu ke waktu, dan dia mengangguk setuju. Pei Mian Man memegang tangannya, mari kita lihat apakah kita berdua bisa masuk jika kita melakukan ini. Zuan memegang tangannya dan mencoba masuk. Yang mengejutkannya, penghalang seperti dinding segera menjadi tidak berwujud, dan tangannya dapat dengan mudah melewatinya. Dia merenung sejenak, lalu berbalik ke arah wanita muda di belakang mereka. Jiang Jiang, mari kita bawa kamu ke dalam juga. Wanita muda itu juga bersemangat. Sayangnya, mereka mencoba beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk menghubungkan tangan secara fisik, formasi masih mencegahnya memasuki terowongan. Kakak, kakak, sepertinya saya tidak bisa masuk, katanya. Yang bisa saya lakukan hanyalah menyusahkan kalian untuk membantu saya dengan tugas-tugas itu. Zuan tidak mencoba memaksakan masalah ini. Setelah mengucapkan beberapa kata penghiburan, dia mengikuti Pei Myanmar melalui segel. Keduanya menuruni tangga, rasanya seperti mereka telah turun ke tingkat lain sebelum tanah rata lagi. Mereka berjalan maju dengan hati-hati, dan tak lama kemudian, sebuah kuil mengjulang di depan mereka. Zuan terkejut. Mengapa ada kuil di tempat seperti ini? Mereka berdua masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa itu bukanlah sebuah kuil, tetapi sebuah kuil kecil. Ini adalah tempat di mana tablet peringatan telah ditahbiskan, tempat di mana pengorbanan dipersembahkan kepada roh-roh yang telah meninggal. Mili mengenali karakter di tablet. Makam Yasang. Siapa ini Yasang? Zuan bertanya. Mili menggelengkan kepalanya dan berkata, Yin Sang ada lebih dari seribu tahun sebelum dinasti Qin, dan banyak catatan hilang. Saya belum pernah mendengar nama ini. Tapi dari senjata yang diatur di dekatnya, dia mungkin seorang jenderal ketika dia masih hidup. Fakta bahwa dia dikuburkan bersama seorang raja berarti dia memiliki status yang tinggi. Lencana giyok yang Anda cari mungkin ada di depan. Anda harus masuk ke dalam dan melihatnya. Petik 2. Masuk lebih jauh. Zuan membeku. Mili berkata, tempat suci dan makam tidak akan terletak terlalu jauh satu sama lain. Secara tradisional, di dinasti Sang, peti mati akan diletakkan tepat di bawah tempat suci. Lihatlah sekeliling. Harus ada cara untuk turun. Zuan mengingat masa lalu yang menyedihkan dari gadis yang mereka tinggalkan di luar. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk membantunya, jadi dia menyetujui saran Mili dan mulai melihat sekeliling. Dia berpikir bahwa menemukan pintu masuk ke makam akan sulit, tetapi itu sebenarnya tepat di belakang tempat kudus. Dia melihatnya begitu dia berjalan. Ini masuk akal juga. Bagaimanapun, ini adalah makam seorang raja Sang. Ada lapisan pertahanan di luar, termasuk binatang buas, roh jahat, dan prajurit kerangka. Pintu masuk terakhir ke tempat ini bahkan ditutup oleh sebuah formasi. Tidak mungkin orang biasa bisa masuk ke dalam, jadi jelas tidak perlu membuat area ini lebih rumit dari yang diperlukan. Zuan dan Pei Mian Man berjalan menuju pembukaan. Ada sepotong patung naga yang rusak di belakangnya, tapi itu tidak cukup besar untuk menghalangi mereka berdua. Mereka menggunakan ki mereka untuk memindahkan patung naga ke samping, lalu mendorong pintu makam hingga terbuka. Pei Mian Man menghasilkan nyala api untuk menerangi interior. Bagian dalam makam itu sederhana. Ukurannya hanya beberapa meter persegi, dan peti mati besar terletak di tengahnya. Mili tiba-tiba angkat bicara. Hah, ada yang tidak beres. Bab 526, korban kekerasan. Apa yang salah? Zuan terkejut. Tubuhnya langsung menegang, secara naluriah mengharapkan bahaya. Mili melanjutkan, Menurut adat penguburan, baik makam maupun jalan menuju ke sana akan dibangun untuk mewakili status dan kemuliaan orang yang dikuburkan di sana. Makam individu yang paling mulia akan memiliki empat jalan menuju makam, dari empat arah mata angin. Makam ini memiliki tata letak yang mirip dengan karakter, ya, ya itulah sebabnya mereka menyebutnya makam gaya, ya. Hanya raja yang diberikan kehormatan untuk dimakamkan di jenis makam ini. Bagi mereka yang berada di peringkat tertinggi berikutnya, makam mereka memiliki dua jalur ke utara dan selatan, dan mereka memiliki makam gaya, Song, Song. Ini biasanya makam bangsawan tinggi. Mereka berada di tempat yang berbeda, dan makamnya lebih kecil. Untuk individu dengan status di bawah itu, makam mereka hanya memiliki satu jalan menuju ke sana, dan makam mereka disebut makam gaya, Jia, Jia. Ini sering diberikan kepada bangsawan yang lebih rendah. Ringkasnya, mereka yang dianggap memiliki status penting saat masih hidup semuanya akan dikuburkan di salah satu dari tiga jenis makam ini. Namun, makam ini hanya memiliki lubang makam, dan bahkan tidak ada satupun jalan makam yang mengarah ke sana, jadi yang dimakamkan di sini seharusnya adalah orang biasa. Namun, mengingat skala tempat suci di atas dan banyaknya barang-barang yang mereka kubur, serta fakta bahwa mereka dikuburkan di dekat makam raja, penghuni peti mati ini seharusnya menjadi sosok yang luar biasa, tidak peduli bagaimana kita lihat itu. Namun, makam mereka sangat, sangat sederhana. Mungkin makam yinsang berbeda dengan makam generasi selanjutnya, kata Zhu An. Aku akan memeriksa untuk melihat apakah lencana giok yang dibutuhkan Jiang Jiang ada di suatu tempat di sini. Ada tumpukan besar barang di sekitar peti mati, dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas dari tempat mereka berdiri. Pei Myanmar khawatir sesuatu akan terjadi, jadi dia mengikutinya ke dalam lubang makam. Ada segala macam hadiah pemakaman yang diatur di sekitar lubang makam. Sebagian besar adalah artefak perunggu, tetapi ada juga beberapa artefak yang terbuat dari batu giok, keramik, tulang, gading, dan barang perhiasan lainnya. Di sebelah utara peti mati ada semua jenis kuali perunggu. Pada zaman kuno, kuali tidak hanya digunakan untuk memasak makanan, tetapi juga merupakan simbol otoritas. Di sisi selatannya ada bejana anggur persegi, cangkir persegi, tembikar, guci, pot, gelas, dan barang-barang lain yang digunakan almarhum saat mereka masih hidup. Kebiasaan penguburan dinasti sang kuno sangat mementingkan memastikan bahwa orang mati diperlakukan sama seperti ketika mereka masih hidup, itulah sebabnya hal-hal ini akan menemani mereka dalam penguburan. Tentu saja, Zhuang tidak mengenali artefak perunggu ini, yang semuanya memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Mili adalah orang yang menjelaskannya padanya. Dia adalah permaisuri dinasti Qin, jadi dia tahu lebih banyak tentang hal-hal ini. Dia juga memiliki akumulasi pengetahuan tentang perpustakaan kekaisaran, jadi pengetahuannya bahkan lebih luas. Dia merasa sangat segar setelah menjelaskan semuanya kepadanya. Zhuang tidak terlalu tertarik dengan ocehannya, namun dia juga tidak ingin mengurangi antusiasmenya, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Hal-hal di samping tampaknya adalah senjata. Hah, senjata apa ini? Zhuang memperhatikan bahwa ada banyak senjata perunggu di satu sisi makam. Ada tombak, tombak, dan panah, tetapi satu jenis senjata tertentu tampak aneh baginya. Itu berbentuk seperti kapak, tetapi bilahnya mengarah ke atas. Itu adalah Yue. Ekspresi Mili menjadi serius. Itu bukan senjata biasa. Biasanya tidak digunakan di medan perang, tetapi digunakan sebagai simbol otoritas. Ini sering diberikan oleh kaisar kepada seorang jenderal, memberinya kekuatan untuk memimpin militer dimanapun dia mau. Satu, dua, tiga. Sebenarnya ada tujuh senjata seperti itu di sini. Orang ini pasti memiliki otoritas luar biasa di dalam militer. Mengapa saya belum pernah mendengar apapun tentang dia sebelumnya? Petik dua. Orang-orang di zaman ini tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan buku atau catatan tertulis lainnya untuk dipelajari generasi selanjutnya, jadi sangat diharapkan bagi Anda untuk tidak mendengarnya, kata Zuan. Tidak ada lencana batu giyok di sini. Mari kita lihat di tempat lain. Zuan berpikir untuk membawa kembali beberapa artefak perunggu bersamanya. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka akan menjadi harta nasional yang tak ternilai di dunia sebelumnya. Namun, dia dengan cepat berubah pikiran. Benda-benda ini tidak terlalu berharga di dunia ini, dan itu hanyalah beberapa artefak biasa tanpa ada yang istimewa darinya. Mereka tidak terlalu berguna baginya saat ini. Pei Myanmar tiba-tiba angkat bicara. Hei, benda ini sangat lucu. Zuan bergegas. Dia berpikir bahwa dia menemukan lencana batu giyok atau sesuatu, tetapi dia hanya menatap artefak perunggu dengan senyum lebar. Artefak perunggu itu memang istimewa. Itu tampak seperti kerbau, tetapi juga agak berbeda dari penggambaran kerbau biasa. Banteng ini memiliki fisik yang kekar. Kepalanya terentang ke depan, dan mulutnya sedikit terbuka. Bagian lain darinya, seperti mata, telinga, hidung, tanduk, batang tubuh, dan ekor, tampak hidup dan hidup. Ada naga, burung, harimau, gajah, dan desain hewan lainnya yang diukir di seluruh tubuhnya, memberikan tampilan yang agak megah dan rumit. Meskipun terlihat berani dan kuat, kepalanya sedikit dimiringkan, dan mulutnya juga terbuka, yang membuatnya terlihat sangat naif. Tidak heran Pei Myanmar menyukainya. Jika kamu menyukainya, kami bisa membawanya bersama kami. Zuan memegang tangan Pei Myanmar, senyum manis di wajahnya. Mili memutar matanya. Tidak apa-apa. Pei Myanmar menggelengkan kepalanya. Karena ini dikuburkan bersama almarhum, itu mungkin sesuatu yang mereka sukai ketika mereka masih hidup. Mari kita tidak mencuri sesuatu seperti itu. Juga. Dia melirik peti mati raksasa di sampingnya, lalu pindah ke sisi Zuan. Dia berkata dengan suara pelan, tempat ini terlalu aneh. Segalanya bisa menjadi kacau jika kita membuat pemiliknya marah dan dia keluar untuk menyelesaikan masalah. Zuan tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini. Pei Myanmar selalu tampak begitu berani dan berani. Dia tidak berharap dia begitu takut pada hal-hal supernatural ini. Suara Mili terdengar di kepalanya. Berhentilah menggoda. Ada tempat lain yang belum kamu lihat. Zuan melompat ketakutan ketika dia melihat dia menatap peti mati. Kamu ingin membuka peti mati? Mili mendengus. Tentu saja. Benda pemakaman terbaik selalu dikubur di dalam peti mati. Lencana giyok Anda mungkin ada di dalam. Petik 2. Zuan menelan ludah. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Kami akan mengganggu tidurnya. Berpikiran tertutup. Mili memarahinya. Ini adalah kesempatan. Orang yang menolak untuk menjelajahi gunung harta karun adalah orang yang paling bodoh. Anda bahkan berjanji pada gadis itu bahwa Anda akan menemukannya, dan Anda perlu menemukan mekanisme untuk meninggalkan penjara bawah tanah ini juga. Makam ini sangat tidak biasa. Siapa yang tahu jika ada petunjuk penting yang tersembunyi di dalamnya? Kata-katanya tampak masuk akal bagi Zuan, dan tekadnya semakin kuat ketika dia mengingat masa lalu gadis itu yang tragis. Dia memutuskan. Baiklah kalau begitu. Pei Mian Man melompat ketakutan ketika dia melihat bahwa dia akan membuka peti mati. Dia dengan cepat bergerak untuk menghentikannya, tetapi Zuan mengulangi apa yang dikatakan milih padanya. Pei Mian Man menggigit bibirnya, tetapi pada akhirnya mengangguk setuju. Baiklah kalau begitu. Karena Anda sudah mengambil keputusan, saya akan mendukung keputusan Anda. Hati-hati. Zuan memberinya pengakuan, lalu membungkuk ke arah peti mati. Penatua yang terhormat, saya minta maaf karena mengganggu kedamaian Anda. Kita perlu menemukan jalan keluar dari sini, dan dibiarkan tanpa pilihan. Mohon maafkan tindakan kami. Mili mendengus saat melihat tindakannya. Buang-buang waktu. Peti mati itu memiliki dua bagian, bagian dalam dan bagian luar. Peti mati luar dicat terutama dalam warna hitam, dengan beberapa pola merah dan kuning. Setelah Zuan memberi hormat, dia mengambil tombak perunggu dari samping dan memasukkannya ke bawah tutupnya untuk membukanya. Beberapa benda pemakaman ditempatkan di ruang antara peti mati bagian dalam dan luar, misalnya, helm seorang jenderal dan beberapa tembikar halus. Namun, lencana giyok yang dibicarakan wanita muda itu tidak terlihat dimanapun. Meskipun demikian, harapan mereka membengkak. Barang-barang di dalam peti mati jauh lebih baik daripada yang tertinggal di luar, yang berarti peti mati bagian dalam mungkin menyimpan barang-barang yang lebih berharga. Lencana giyok mungkin ada di dalam. Peti mati bagian dalam dicat merah, dan ditutupi dengan desain naga dan ikan yang halus. Tutup peti mati itu dibatasi dengan daun emas. Emas langka pada periode yinsang, dan mengingat jumlah emas di peti mati, mudah untuk membayangkan status terhormat dari orang yang dikuburkan di sini ketika mereka masih hidup. Zuan ingin meniru apa yang mereka lakukan di Ghost Blows Out the Light 1, yaitu menyalakan lilin di sudut peti mati dan melihat apakah lilin itu padam, hanya sebagai tindakan pencegahan. Tetapi setelah memikirkannya, dia beralasan bahwa keduanya adalah kultifator, jadi jejak karbon dioksida di dalam peti mati mungkin tidak akan terlalu membahayakan mereka. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk dan sesuatu yang aneh melompat ke arah mereka, mereka masih bisa melawannya. Mengingat berapa kali mereka bertarung melawan undet, menyalakan lilin sebagai tindakan pencegahan benar-benar tampak sedikit berlebihan. Karena itu, dia memperingatkan Pei Myanmar untuk terakhir kalinya untuk waspada, sebelum menggunakan tombak untuk membuka tutupnya. Ada banyak artefak batu giyok di dalamnya. Sebuah anulus giyok dan potongan giyok lainnya diatur di sepanjang kedua sisi tubuh bagian atas individu yang terkubur, dan empat ornamen berbentuk naga disusun di punggungnya, membentuk garis hampir lurus dari atas ke bawah. Pipa giyok ditempatkan di dada dan perutnya, sementara cangkang berada di tubuh bagian bawahnya. Bagian bawah peti mati itu penuh dengan cinabar. Pei Myanmar tanpa sadar bersandar pada Zuan. Kenapa? Kenapa posturnya sangat aneh? Individu yang terkubur belum menjadi tulang, tetapi tampak seperti mayat yang agak lengkap dan kering. Mereka bahkan bisa secara samar-samar membayangkan seperti apa dia saat dia masih hidup. Namun, ini tidak aneh. Yang aneh adalah bagaimana sosok itu ditempatkan di peti mati. Dia tidak berbaring telentang atau menyamping seperti orang biasa yang dikuburkan. Dia menghadap ke bawah sebagai gantinya. Suara mili terdengar. Ini mungkin yang dalam legenda dikenal sebagai penguburan tengkurap. Hanya dua jenis orang yang dikubur seperti ini. Yang pertama adalah mereka yang berstatus lebih rendah, yang jelas tidak demikian. Ini hanya menyisakan satu kemungkinan lain. Pria ini tidak mati secara alami, tetapi menderita kematian yang kejam. Angin jahat bertiup di sekitar mereka begitu dia mengatakan ini. Suhu turun, dan hawa dingin menjalari tubuh mereka. Bab 527, melawan gandum. Dia dibunuh dengan kejam. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Jika ini adalah Ghost Blows Out The Light, sesuatu pasti akan muncul. Mili menunjuk mayat itu. Lihat? Ada total tujuh luka di tubuhnya. Enam dari mereka terkonsentrasi di sekitar sisi kirinya. Lengan kiri, paha, dan panggulnya mengalami luka akibat senjata tumpul dan tajam. Beberapa dari mereka telah sembuh, sementara beberapa belum. Ini berarti dia menderita pukulan tanpa ampun bahkan saat dia sekarat. Apakah dia korban yang hidup? Zuan bertanya, mereka telah mengalami terlalu banyak pengorbanan di sepanjang jalan. Mengetahui budaya Yinsang, hal seperti itu tidak melampaui mereka. Mili menggelengkan kepalanya. Saya rasa tidak. Orang-orang yang hidup di zaman Yinsang menikmati pengorbanan yang hidup, tetapi nasib seperti itu disediakan untuk tawanan musuh, dan bukan untuk keluarga mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu kepada seorang jenderal bertubuh seperti itu. Dari luka-lukanya, dia mungkin mati di medan perang, dan mayatnya kemudian dikuburkan di sini bersama para raja lainnya. Oh, analisisnya tampaknya sangat masuk akal bagi Zuan. Apa itu? Pei Mian Man tiba-tiba berseru. Saat mereka sedang berbicara, dia dengan hati-hati mengamati peti mati dan bagian dalamnya, dan tiba-tiba melihat sebuah benda aneh. Zuan melihat ke dalam dan melihat tangan palsu di sisi kanan mayat. Tampaknya terbuat dari perunggu. Tangan itu hampir identik dengan tangan asli, dan bahkan memiliki kuku di atasnya. Ada tanda tauti yang diukir di punggung tangan, serta desain lainnya, memberikan estetika yang tidak biasa. Mili berkata, ini mungkin luka yang mematikan. Lengannya terputus di medan perang, yang menyebabkan dia mati kehabisan darah. Namun, dari kelihatannya, para prajurit dinasti Sang tidak dapat mengambil lengannya dari medan perang yang kacau, jadi mereka hanya bisa membuatnya menjadi lengan buatan untuk memastikan bahwa tubuhnya utuh ketika mereka menguburnya. Tungkai buatan. Zuan menjelaskan semuanya kepada Pei Mian Man, ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak menyangka hal-hal seperti kaki palsu ada di zaman kuno seperti itu. Pei Mian Man menghela nafas dengan takjub. Seorang jenderal yang tewas di medan perang. Dia adalah seseorang yang layak dihormati. Dengan hati mereka yang tergerak oleh kekaguman, mereka terus melihat ke dalam peti mati sedikit lagi. Meskipun ada artefak emas dan batu giok berharga lainnya, mereka tidak menemukan tanda-tanda lencana batu giok. Zuan baru saja akan menutupnya kembali ketika Mili berkata dengan terkejut, kau pergi begitu saja. Apa lagi yang akan saya lakukan? Zuan bingung. Dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Kau tidak membawa harta apapun bersamamu. Anda memiliki lebih dari cukup ruang di brilliant glass bed Anda. Mili tampak agak sedih. Bagaimana kamu bisa datang ke tempat harta karun seperti itu tetapi pergi dengan tangan kosong? Zuan menggelengkan kepalanya, tidak tergerak oleh keberatannya. Saya bukan perampok makam. Bagaimana saya bisa mencuri salah satu dari barang-barang ini, terutama karena itu adalah barang-barang yang digunakan dan dihargai oleh individu ini saat dia masih hidup. Petik 2 Kamu sangat berpikiran sempit. Mili tidak senang karena dia tidak bisa membawanya. Dia memalingkan kepalanya dan merajuk. Anda telah berhasil mengendalikan Mili selama 22. 22. 22. Pei Mian Man juga tidak tertarik pada item apapun. Mereka berdua satu pikiran. Mereka berdua berbalik untuk pergi. Sebuah deri tiba-tiba keluar dari belakang mereka. Keduanya melompat kaget dan berbalik. Mereka memperhatikan bahwa tutup peti mati, yang telah mereka tutup rapat beberapa saat sebelumnya, tiba-tiba bergeser ke samping, hanya terbuka sedikit. Pei Mian Man menggigil. Ah Zhu, apakah kamu menutup tutupnya dengan benar? Zhu An menelan ludah. Iya. Bukankah itu berarti mayatnya baru saja pindah? Begitu pikiran ini muncul di benak mereka, sebuah tangan kering terulur dari dalam peti mati dan meraih sisi peti mati. Angin dingin menyapu seluruh makam, dan suhu turun drastis. Ah, Pei Mian Man berteriak ketakutan. Pemandangan ini terlalu menakutkan, bahkan untuk seorang kultifator. Ayo pergi dari sini. Zhu An tahu bahwa situasinya sedang menuju ke selatan dengan sangat cepat. Dia meraih Pei Mian Man dan berlari. Mau gelombang. Teriakan kuat banteng bergema di seluruh makam, dan sejumlah besar menyerbu tepat ke arah mereka berdua. Tak satu pun dari mereka berani menghadapi serangan ini secara langsung, dan mereka berdua dengan panik menghindar ke samping. Saat melewati mereka, mereka akhirnya mengenali apa yang menyerang mereka. Itu kerbau besar, bentuknya sama dengan banteng yang mereka lihat sebelumnya, tapi ukurannya beberapa kali lipat. Ketika mereka melihat ke arah di mana patung banteng itu berada, benar saja, banteng perunggu itu telah hilang. Dengan bunyi gedebuk, tutup peti mati didorong ke samping sepenuhnya. Mayat kering di dalamnya perlahan berdiri. Zuan dan Pei Mian Man sama-sama menatapnya, mulut mereka menganga. Kerbau dengan gembira menarik ke arah mayat yang baru muncul. Keduanya terlihat cukup dekat dan mesra. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Pena tua, kami baru saja lewat. Dengan hormat, kami tidak merampok makam Anda, dan kami bahkan menutupi Anda kembali. Tidak perlu bagimu untuk melihat kami keluar. Petik dua. Mayat itu sepertinya telah mendengarnya. Dia berbalik untuk melihat Zuan, bola matanya terlihat samar-samar. Mulutnya membuka dan menutup, membentuk kata-kata dengan susah payah. Orang luar, penyusup, mati. Itu mengulurkan tangan. Sebuah tombak terbang ke genggamannya, dan mayat itu menebasnya dengan kejam. Semburan energi hijau melesat ke arah mereka berdua. Zuan dan Pei Myanmar buru-buru menggunakan metode unik mereka sendiri untuk membela diri, tetapi masih dikirim terbang ke dinding di belakang mereka. Pasir dan debu turun dari atas. Zuan sangat terguncang, dan jari-jarinya juga berdarah. Dia memiliki tampilan yang agak mengerikan di wajahnya. Itu hanya serangan biasa, namun sudah mengemas begitu banyak kekuatan. Kekuatannya jelas jauh di atas prajurit kerangka sebelumnya. Mereka berdua bahkan tidak mampu mengalahkan prajurit kerangka itu, bagaimana mungkin mereka bisa menghadapi jenderal ini. Suasana hati Zuan memburuk. Jika saya adalah protagonis, dan hal-hal dimainkan dengan nada yang sama dengan klise novel web yang lelah itu, saya hanya akan menghadapi pembudidaya peringkat kelima atau keenam yang arogan. Mereka akan mondar-mandir, mengejekku dan memastikan aku tahu seberapa besar perbedaan kekuatan yang ada di antara kami, hanya untuk membuatku menamparkan wajah mereka semua sesudahnya. Tapi mengapa ada ahli peringkat ke-8, ke-9, dan bahkan master bermunculan di kiri dan kanan? Jika pantatku tidak dipukuli, maka aku akan dipukuli. Apa-apaan ini? Sialan itu semua. Jenderal kerangka, yang mungkin ya Zhang, sedang melangkah maju. Dia tanpa sadar bergerak untuk menendang penghalang di depannya, tetapi di tengah gerakannya, dia berhenti. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa itu adalah peti matinya sendiri, yang akan dia butuhkan jika dia ingin kembali ke tidurnya. Karena itu, dia melompat sebagai gantinya. Memperkuat dirinya, Zuan menggunakan sunflower pantasem miliknya, membelah dirinya menjadi dua salinan dan menyerang lawannya. Ya Zhang mengacungkan tombaknya, membelah klon. Kedua sosok itu hancur, membuat Ya Zhang tertegun. Dia tidak merasa seperti menabrak apapun. Zuan muncul di belakangnya pada saat berikutnya, mengayunkan pedangnya ke arah kepala sang jenderal. Berkat pertarungan dengan prajurit kerangka, dia sudah tahu bahwa kepala ini adalah titik lemah mereka. Dia ingin melihat apakah dia entah bagaimana bisa menangkapnya lengah. Jika Ya Zhang masih hidup, maka penyergapan seperti itu tidak akan pernah berhasil, mengingat kesenjangan dalam kultifasi mereka. Namun, dia sekarang adalah mayat yang kering, dan kejernihan pikirannya serta kelenturan tubuhnya pasti berada dalam kondisi yang lebih rendah. Tampaknya seperti pertaruhan yang berharga bagi Zuan. Benar saja, rencananya berhasil. Zuan sangat gembira saat melihat pedangnya melayang ke arah kepala lawannya. Pedang itu hampir memasuki bagian belakang kepalanya ketika suara yang dalam mencapai telinganya, dan sesosok besar menabrak tubuhnya. Patung banteng itu melindungi pemiliknya. Zuan merasa seperti ditabrak truk pemadam kebakaran, dan tubuhnya terlempar. Darah menyembur keluar dari mulut Zuan, dan setengah dari tubuhnya mati rasa karena rasa sakit. Setiap kultifator normal akan memiliki setengah dari tulang rusuk mereka yang hancur, dan dia akan mengalami nasib yang sama juga, jika bukan karena konstitusi khususnya. Banteng itu menyerangnya lagi, tanduknya yang besar berkilauan dengan cahaya mematikan. Jika mereka mencetak pukulan, lantai makam akan tertutup organ internalnya. Ah Su, hati-hati. Pei Myanmar terbang ke arahnya juga. Tangannya yang adil tersapu, melepaskan bola api hitam yang meledak melawan banteng yang sedang melaju. Banteng itu berteriak, melompat-lompat dalam kesedihan. Sayangnya, api hitam ini luar biasa, dan banteng itu tidak dapat memadamkannya tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Jenderal Yazang berada di sisinya dalam sekejap, mengulurkan tangan untuk membelai punggungnya. Kabut hitam menyebar ke seluruh tubuh banteng, perlahan memadamkan api saat menyebar di atasnya. Dia menatap Pei Myanmar dengan dingin. Kamu telah menyakiti banteng kesayanganku. Mati. Bab 528, mari membuat kesepakatan. Dia mengacungkan tombak panjangnya saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah, mendekati Pei Myanmar. Hati-hati, berteriak cemas. Dampaknya membuatnya kesulitan bernapas, dan tidak ada cara baginya untuk membantunya bahkan jika dia mau. Namun, Pei Myanmar tidak panik. Dia meliuk ke sana kemari, bersandar ke belakang dan menghindari serangan ganas lawannya. Gerakannya sangat anggun, seolah-olah dia sedang melakukan tarian yang indah alih-alih bertarung di mana nyawanya dipertaruhkan. Zuan merasa sangat lega untuknya. Dia tidak begitu peduli dengan fleksibilitas Pei Myanmar. Sebaliknya, pikirannya ada di dadanya yang menggerahkan. Cukup mudah bagi dia untuk menghindari tombak yang mematikan, tetapi jika dia ditikam di dada, dia pasti akan mati. Untungnya, dia juga memperhitungkannya. Dia membungkuk ke belakang, hampir menyentuh tanah, dan tombak itu melewati hampir setengah inci di atasnya. Zuan menghembuskan nafas yang ditahannya. Dia terlambat menyadari bahwa dia jelas terbiasa dengan tubuhnya sendiri. Dia telah tumbuh menjadi itu, dan telah berjuang selama bertahun-tahun dengan itu, yang berarti bahwa dia selaras dengan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Tidak perlu baginya untuk mengkhawatirkannya sama sekali, setidaknya tidak tentang ini. Namun, apa yang dilihatnya selanjutnya membuat jantungnya berdebar kencang sekali lagi. Setelah melewatkan pukulan pertamanya, Jenderal Yazang segera menebaskan tombaknya ke arahnya. Pei Myanmar telah bersandar begitu jauh ke belakang sehingga dia praktis sejajar dengan tanah, dan tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Dia baru saja akan bergegas ke depan untuk membantu ketika dia melihat Pei Myanmar mengulurkan tangannya. Dia mengetuknya dengan ringan ke tombak, dan entah bagaimana dia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia berputar dengan jari kakinya, tubuhnya membungkuk seperti cabang willow, membungkuk dan meliuk-liuk di sekitar tombak saat bergerak. Yazang mengayunkan tombaknya, tapi sepertinya tidak ada cara baginya untuk melukainya. Sebaliknya, dia tampaknya sedikit dirugikan. Dia tidak mampu membawa kekuatan tombaknya yang kuat untuk ditanggung. Seni sutera bulu yang menjerat. Zuan segera mengenali teknik gerakan ini. Ini adalah teknik jarak dekat yang telah dia ajarkan sebelumnya, dan dia adalah pendukung yang terampil untuk itu. Dia tidak tahu bahwa itu bisa digunakan seperti ini. Sekali lagi, dia terlambat menyadari bahwa Pei Myanmar bukanlah tipe gadis lembut yang membutuhkan perlindungan. Sebaliknya, dia adalah seorang jenius kultivasi yang langka. Hanya karena penjara bawah tanah ini, dan semua hal yang tidak diketahui di dalamnya, dia menjadi agak terguncang. Berkat ular aneh, hantu, dan keanehan lain yang muncul satu demi satu, dia hanya mampu menampilkan 50 hingga 60 persen dari kemampuannya. Keadaannya yang terganggu adalah mengapa dia berada dalam bahaya beberapa kali, dan dia harus turun tangan untuk menyelamatkannya. Dia akhirnya berhasil memulihkan aura rayuan berbahayanya yang biasa, mungkin karena dia sudah terbiasa dengan lingkungannya, atau karena sesuatu telah terjadi saat dia melewati penghalang yang telah menyegel pintu masuk ke makam ini. Meskipun menghadapi seseorang yang jelas-jelas jauh lebih kuat darinya, dia sama sekali tidak terlihat seperti berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Zhu An tidak membuang waktu untuk mengagumi ini. Dengan Pei Myanmar menduduki tombak Jendral Yazang, dia mengambil kesempatan untuk menusukkan pedang T.E. ke tengkorak Sang Jendral. Kerbau air telah pulih sekarang. Dengan teriakan keras, ia berlari untuk membantu tuannya lagi. Zhu An siap untuk ini. Dia mengeluarkan sepasang celana dalam merah dari Brilliant Glass Bat-nya dan melambaikannya di depan banteng yang sedang melaju. Sejak dia mendapatkan artefak spasial yang indah yaitu Brilliant Glass Bat, Zhu An telah mengisinya dengan segala macam hal. Selain beberapa harta, ia juga menyimpan segala macam kebutuhan sehari-hari di dalamnya. Adapun celana dalam merah, itu bukan karena dia memiliki fetis yang aneh atau berpikir itu adalah warna keberuntungan. Dia memiliki celana dalam semua warna di dalamnya, oranye, merah, biru, ungu, hijau. Tunggu, tidak, tidak ada celana dalam hijau. Mata banteng itu langsung memerah saat melihat warna merah dan langsung menyerang celana dalam itu. Zhu An melemparkan celana dalam merah ke dinding dan banteng mengikutinya, menabrak langsung ke dinding. Dengan ledakan keras, banteng itu membenturkan kepalanya ke dinding, mengirimkan puing-puing besar berjatuhan. Dinding makam ini tidak terbuat dari tanah biasa. Mereka istimewa, terbuat dari tanah yang telah dipadatkan melalui palu berulang dan kemudian dicampur dengan beras ketan, minyak tung, dan bahan perekat lainnya. Itu sangat sulit sehingga bila biasa tidak akan bisa meninggalkan bekas. Meskipun demikian, sebagian darinya masih hancur oleh serangan banteng. Sangat mudah untuk membayangkan betapa kuatnya itu. Tentu saja, tidak mungkin banteng itu tidak terpengaruh. Itu dibiarkan pusing dan bingung. Tanduknya tertanam jauh ke dalam dinding, dan tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Butuh beberapa saat sebelum bisa bergabung kembali. Kegembiraan berkilauan di mata Zhuang. Ini adalah celah yang dia butuhkan untuk menembus tengkorak Jendral Yasang. Namun, tangan perunggu tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi serangan mematikannya. Terdengar bunyi dentingan keras, dan dia merasakan kekuatan luar biasa menjalar ke tubuh pedangnya, hampir menjatuhkannya dari tangannya. Tangan perunggu itu menembak ke arahnya lagi. Dalam kepanikan, Zhuang membawa pedang panjang di depan dadanya untuk memblokir pukulan, tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat sepenuhnya menangkis serangan ini, dan tangan itu mengenai dadanya. Jika itu orang lain dengan tingkat kultifasinya, mereka akan langsung tersingkir. Pei Myanmar akhirnya tidak mampu menangani serangan dari tombak Sang Jendral, dan terlempar ke samping. Keduanya terengah-engah, setelah menghabiskan cukup banyak energi selama pertukaran singkat itu. Kakak Permaisuri, aku benar-benar akan mati jika kamu tidak membantu kami. Zhuang berteriak putus asa. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan Jendral ini. Di hadapan kekuatan absolut, semua teknik dan strateginya tidak ada artinya. Dia tahu bahwa Jendral Yazang setidaknya berada di peringkat ke-9, tetapi kultifasinya dapat dengan mudah melampaui peringkat master. Perbedaan antara keduanya begitu besar sehingga dia tidak bisa mengukurnya dengan benar. Untungnya, Mili tidak berpura-pura tidur. Sebaliknya, dia menjawab dengan tenang, bukannya kamu tidak punya cara untuk menghadapinya sendiri. Kenapa kamu bertanya padaku? Zhuang tercengang. Saya bersedia. Mili berkata, sutra asal primordial tingkat ke-2 dapat menangkal kejahatan. Ini adalah kutukan dari mayat hidup. Bukankah itu yang kamu gunakan untuk memurnikan 20 ribu roh yang telah pergi sebelumnya? Zhuang menatap kosong. Ekspresi Mili menjadi sedikit aneh saat melihat reaksinya. Jangan bilang, kamu tidak ingat. Sekarang dia diingatkan, Zhuang akhirnya ingat. Dia tidak bisa membantu tetapi cemberut. Aku benar-benar lupa. Terkadang, mengetahui terlalu banyak hal belum tentu merupakan hal yang baik. Sangat mudah untuk melupakan tekniknya. Jika dia ingat, dia tidak akan berada dalam bahaya besar di tangga itu. Dia bisa benar-benar menghancurkan mereka. Kemudian lagi, mereka semua adalah anggota klan Jiang-Diang. Jika dia mengetahui bahwa semangat mereka telah padam, percakapan mereka mungkin tidak akan berjalan mulus. Dia bertanya-tanya apakah sutra asal primordial dapat menangani Gu Man Tong juga. Saya kira saya berhasil sampai sejauh ini karena kesalahan-kesalahan itu. Meskipun dia mencoba menghibur dirinya sendiri dengan cara ini, Zhuang masih agak cemberut. Kenapa kamu tidak mengingatkanku tentang ini sebelumnya? Mili tersenyum. Kamu terus-menerus mengandalkan sutra Phoenix Nirvana, jadi kupikir kamu berniat melatih dirimu sendiri saat berada di ambang kematian. Selain itu, Anda tampaknya terus-menerus ingin membuat situasi berbahaya untuk mencuri hati kakak berdada besar itu. Eiterwey, Anda melewati semua ini lebih takut daripada terluka, jadi mengapa saya menghentikan Anda? Zhuang tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Apakah Anda pikir saya tidak tahu malu? Aku akan mengandalkan peson aku sendiri jika aku ingin mencuri hati seorang gadis, oke? Ah Zhu, hati-hati. Tangisan Pei Myanmar menyadarkannya dari lamunannya. Tombak Jenderal Yazang terbang menuju Zhuang. Jenderal itu jelas kesal dengan bagaimana sapi kesayangannya telah ditipu dan diganggu. Zhuang mulai menggambar sutra asal primordialnya, menerapkan ki primordial ke pedang tayai miliknya. Pada saat yang sama, dia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Kembalilah menjadi debu, ini bukan rumahmu. Berhenti. Sebelum dia bisa menyelesaikan mantra-nya, Jenderal Yazang berhenti, mengulurkan tangan untuk mencegahnya. Tunggu, kita bisa membicarakan ini. Ayo buat kesepakatan. Meskipun suaranya samar dan sulit dimengerti, Zhuang bisa memahami apa yang dia katakan. Zhuang terkejut. Orang ini sebenarnya masih cerdas. Dia mirip dengan gadis di luar itu. Kesepakatan seperti apa? Jenderal Yazang mengusap dahinya dengan tangan ketika dia melihat Zhuang berhenti, seolah-olah dia sedang menyeka keringatnya. Kemudian lagi, bagaimana dia bisa berkeringat dalam kondisinya saat ini? Aku tahu bahwa kamu mungkin memiliki cara untuk menyakitiku, jadi tidak perlu untuk terus bertarung. Aku bisa membawamu ke pengadilan yang ditinggalkan oleh Raja Sang. Petik 2 Bab 529 yang ditakdirkan. Zhuang tercengang dengan apa yang dia dengar. Dia tidak bisa menahan diri. Bro, di mana integritasmu? Teriaknya pada Sang Jenderal. Dia bahkan tidak ingin memanggil mayat ini, Penatua, lagi. Meskipun Jenderal Yazang belum pernah mendengar kata, integritas sebelumnya, dia sedikit banyak bisa menebak artinya. Saya bertugas menjaga tempat ini dan mencegah penyusup masuk. Tugas saya adalah menunggu sampai yang ditakdirkan datang untuk menjalani persidangan. Saya dapat mengatakan bahwa kalian berdua ditakdirkan untuk mengikuti persidangan, jadi tidak perlu bagi kita untuk bertarung lagi. Petik 2 Pei Mian Man mendatangi Zhuang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mayat kering ini telah bermusuhan dan agresif sedetik yang lalu, namun sikapnya telah berubah total dalam sekejap. Zhuang memberitahunya melalui transmisi suara bahwa dia memiliki cara untuk melenyapkan roh jahat. Pei Mian Man berseri-seri. Dia terkejut pada awalnya, tetapi kemudian itu mengejutkannya, jika ini masalahnya, mengapa mereka repot-repot membiarkan diri mereka dipukuli. Seolah-olah dia bisa membaca pikirannya, Zhuang menjelaskan dengan canggung, saya tahu terlalu banyak hal, jadi saya agak lupa tentang itu. Pei Mian Man menatapnya dengan tak percaya. Untuk menyembunyikan rasa malunya, Zhuang dengan cepat menoleh ke jenderal dan bertanya, bagaimana Anda menyimpulkan jika seseorang ditakdirkan. Dia meninggalkan bagian kedua dari pertanyaannya. Jangan bilang kau memanggilku orang yang ditakdirkan hanya karena aku punya cara untuk menyakitimu. Jenderal Ya Zhang sudah berjalan ke dinding. Dia menancapkan tombaknya ke tanah dan membebaskan bantengnya dari dinding. Banteng itu masih pusing setelah ditarik bebas, tetapi ketika melihat Zhuang, ia berteriak dan bersiap untuk menyerang lagi. Jenderal Ya Zhang meletakkan tangannya di punggungnya dan membelainya dengan lembut, dan perlahan-lahan menjadi tenang. Keduanya tampaknya memiliki pemahaman khusus. Jenderal akhirnya menjawab pertanyaan Zhuang. Pertama-tama, persidangan harus dilakukan oleh pria dan wanita pada saat yang bersamaan. Jika hanya seorang pria atau wanita lajang yang masuk, mereka tidak akan menjadi orang yang ditakdirkan. Lebih-lebih lagi. Dia berhenti sejenak, dan kemudian dia menoleh ke arah Pei Mian Man. Ada aura familiar yang datang darinya. Pei Mian Man menatapnya dengan bingung. Zhuang mengingat hal-hal aneh yang terjadi padanya di sepanjang jalan, dan dengan cepat bertanya, apa maksudmu? Jenderal Ya Zhang menjawab, dia tampaknya memiliki aura Ratu Sang. Ratu Sang. Zhuang mengerutkan kening. Ratu yang mana? Jenderal Ya Zhang menggelengkan kepalanya. Itu bukan ratu tertentu. Sebaliknya, saya merasakan banyak ratu dalam dirinya. Zhuang menyipitkan matanya. Apa-apaan ini? Apakah orang ini datang dengan omong kosong hanya untuk menipu saya? Pei Mian Man sedikit ketakutan ketika dia mendengar ini, dan tanpa sadar bersandar pada Zhuang, seolah-olah dia adalah satu-satunya sumber ketenangannya. Zhuang memeluknya dengan nyaman. Suara Mili berbisik ke telinganya, Nak, keberuntunganmu dengan gadis-gadis benar-benar bagus. Siapa tahu, bahkan ratu dari dinasti lain mungkin bergabung dengan Anda di tempat tidur. Petik 2. Dia segera menyesali kata-kata ini ketika mereka keluar dari mulutnya. Bukankah dia sendiri seorang ratu? Zhuang memutar matanya. Man Man hanyalah Man Man, bagaimana dia bisa menjadi orang lain? Saya menolak untuk percaya pada kebetulan seperti itu. Seberapa besar kemungkinan kita bertemu dengan ratu lain sepertimu yang belum mati? Mili mendengus. Dia juga tahu bahwa hal seperti itu agak tidak mungkin. Keadaannya sangat unik. Siapa lagi yang bisa berakhir dengan nasib buruknya? Ikuti aku, kata General Yasang. Dia menekuk lututnya sedikit, lalu melompat ke permukaan. Banteng itu melenguh beberapa kali, lalu melompat keluar juga. Sulit membayangkan bagaimana sesuatu dengan tubuh tegap bisa melompat begitu anggun. Zhuang dan Pei Man Man bertukar pandang, lalu mengikuti jejak mereka juga. Melihat bahwa mereka berdua telah keluar dari lubang makam juga, Yasang berbalik dan memimpin jalan, bantengnya mengikuti di sampingnya. Itu meyakinkan untuk mengetahui bahwa penjaga tempat itu secara pribadi memimpin jalan. Meskipun demikian, Zhuang belum siap untuk sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya. Dia bertukar pandang dengan Pei Man Man, dan melihat bahwa dia melakukan hal yang sama. Keduanya tetap waspada, siap bertindak seketika jika terjadi sesuatu yang aneh. Zhuang perlu tahu lebih banyak, jadi dia bertanya, Permisi, Jenderal. Apakah kamu Yasang? Petik 2. Ya, Yasang menjawab, Nama saya ya, Yasang adalah sukuku. Zhuang tercengang, Kamu bukan anggota Sang. Yasang menjawab, Sukuku melayani Raja Sang, jadi kami bisa dianggap setengah Sang. Sepertinya Raja Sang sedikit mempercayai mu karena dia menugaskan mu untuk menjaga makam. Zhuang menghujaninya dengan pujian yang sehat. Dia tidak tahu apakah orang ini laki-laki atau hantu, tapi apapun dia, dia mungkin ingin mendengar sesuatu seperti ini. Benar saja, ekspresi bangga muncul di wajah Yasang. Saya telah memberikan kontribusi heroik yang tak terhitung jumlahnya kepada Raja Sang, dan pangkat saya di militer adalah yang kedua setelah Fu Hao. Aku berperingkat di bawahnya bukan karena prestasiku di bawah miliknya, tetapi karena statusnya sebagai ratu. Fu Hao, Zhuang mengingat pelajaran sejarah yang diberikan mili padanya saat mereka membaca mural di istana sebelumnya. Tapi ratu adalah wanita yang luar biasa, cantik dan hebat dalam pertempuran. Saya tidak memiliki keluhan tentang peringkat di bawahnya. Suara Yasang tampak diwarnai dengan perasaan yang berbeda. Zhuang tersenyum. Sepertinya sang jenderal sangat mengagumi Fu Hao. Wajah, Yasang berubah. Tolong jangan katakan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jika yang mulia mendengar itu, kami akan dipersembahkan sebagai korban hidup. Saat dia mengatakan ini, dia melihat sekelilingnya dengan panik, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Sebuah pikiran tiba-tiba melanda Zhuang. Apakah rajamu masih hidup? Yasang menggelengkan kepalanya. Banteng kesayanganku dan aku adalah satu-satunya yang tersisa di makam. Saya selalu menghormati yang mulia dan ratu seperti dewa. Itu adalah reaksi naluriah. Zhuang tersenyum. Kamu hanya menyebutkan bahwa kamu takut menimbulkan kemarahan rajamu. Anda tidak mengabaikan kekaguman Anda pada Fu Hao. Petik 2 Yasang menegang, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menghela nafas dalam-dalam. Siapa yang tidak mengagumi sosok heroik seperti permaisuri. Tapi semua orang memujanya seperti dewa. Tak satu pun dari kita memiliki pemikiran tidak pantas lainnya. Petik 2 Pei Myanmar tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit pinggang Zhuang. Mengapa orang ini begitu bergosip? Dia bersikap agak kasar terhadap orang-orang kuno ini. Zhuang menilai itu waktu yang cukup baik untuk memotong obrolan ringan, jadi dia menggunakan momentum percakapan untuk beralih ke hal yang penting. Momo ngomong, apa sifat dari percobaan ini yang kamu sebutkan? Aku juga tidak tahu cobaan seperti apa yang menantimu di dalam. Kalian berdua harus menjelajahinya sendiri. Yasang berhenti sejenak, lalu menambahkan, izinkan saya memberi Anda peringatan. Beberapa pasangan memasuki persidangan selama 10 ribu tahun terakhir, semuanya raksasa di antara manusia. Kekuatan mereka jauh lebih besar dari milikmu, tetapi tidak satupun dari mereka yang lulus ujian. Wajah Pei Myanmar pucat pasi, dan dia dengan cepat bertanya, apa yang terjadi jika kamu gagal dalam persidangan? Kematian? Tentu saja. Yasang menatapnya, dan suaranya menjadi jauh lebih lembut. Tapi kalian berdua tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun tingkat kultifasi Anda lebih rendah dari yang lain, ia memiliki banyak rahasia pada dirinya, sementara Anda memiliki aura ratu. Siapa tahu, kalian berdua mungkin benar-benar bisa membuka rahasia penjara bawah tanah ini. Zuan bertanya, bagaimana jika kita tidak ikut sidang? Apakah ada cara untuk meninggalkan penjara bawah tanah ini? Karena ki primordialnya sudah cukup untuk mengalahkan sang jenderal, maka tidak mutlak diperlukan untuk mengikuti persidangan. Ia Zhang menggelengkan kepalanya, tidak ada, Anda hanya dapat meninggalkan tempat ini dengan melewati persidangan. Anda juga harus berpartisipasi secepat mungkin, atau Anda akan berasimilasi ke dalam dungeon ini, dan tubuh Anda akan menjadi bagian dari dungeon juga. Ekspresi mereka segera menjadi waspada, dan mereka dengan cepat memeriksa tubuh mereka sendiri. Benar saja, ki mereka mengalir keluar dari tubuh mereka dengan kecepatan yang sangat lambat. Mereka awalnya membuatnya lelah setelah semua pertempuran terus-menerus, tetapi sekarang mereka tahu bahwa itu adalah konsekuensi dari hanya berada di ruang bawah tanah ini. Pei Myanmar menggigit bibirnya. Dia baru saja mengkonfirmasi hubungannya dengan Zuan sebelumnya, dan dia ingin menikmati sedikit kedamaian dengan kekasihnya di sini. Sekarang, sepertinya mereka tidak akan memiliki kesempatan itu. Kalau begitu, Jenderal, apakah Anda tahu di mana kami dapat menemukan lencana batu giyok dari Barbar Timur? Zuan bertanya dengan serius. Persetujuannya dengan putri Barbarian Timur masih tertanam kuat di benaknya. Lencana batu giyok, Ya Zhang berpikir sejenak, saya memiliki kesan tentang sesuatu seperti itu. Ratu sangat menyukainya di masa lalu, saya percaya, jadi yang mulia menguburkannya bersamanya di makamnya. Anda dapat memasuki makam ratu setelah Anda lulus persidangan. Petik 2 Zuan tertawa pahit, sepertinya tidak ada pilihan lain selain mengikuti persidangan. Pada saat ini, mereka telah mencapai aulah besar. Ketika mereka melihat bagian dalamnya, Baik Pei Myanmar dan Zuan terkejut. Bab 530 Bergolak dan Berputar Di dalam istana, barisan daging tergantung di udara. Reaksi pertama Zuan adalah bahwa itu adalah semacam daging yang diawetkan, tapi sepertinya itu tidak benar. Ketika dia melihat lebih hati-hati, dia menyadari bahwa mereka adalah mayat manusia. Organ dalam dari mayat manusia ini telah dikosongkan, dan tubuh mereka dibelah di tengah dan digantung di langit-langit dengan kait. Mereka tampak seperti ternak yang digantung di garis jagal. Pei Myanmar menghembuskan napas yang telah ditahannya. Bagaimana bisa ada kekejaman seperti itu di dunia ini? Zuan juga merasa sangat terganggu. Meskipun mereka telah melihat banyak lubang pengorbanan di sepanjang jalan, pengorbanan di dalam mereka telah berubah menjadi tulang, sehingga kejutan visualnya tidak terlalu besar. Mayat-mayat yang mengering ini telah dikeringkan dengan udara, dan tidak berubah menjadi tulang. Tidak hanya itu, tubuh mereka juga ditampilkan seperti hewan yang akan disembeli. Meskipun dia selalu menyadari konsep pengorbanan manusia, itu tidak pernah menjadi sesuatu yang dia lakukan secara pribadi. Dia tidak pernah berharap untuk benar-benar melihat manusia diperlakukan sebagai ternak suatu hari nanti. Ini bukan bentuk hukuman, melainkan metode pengorbanan yang dikenal sebagai pengorbanan Mao. General Yazang menjawab dengan tergesa-gesa, seolah-olah pertanyaan Pemian Man telah membuatnya tertekan. Pengorbanan Mao, Zuan merenungkan ini sejenak. Mayat-mayat ini dibelah di tengahnya. Jenazah mereka memang menyerupai karakter, Mao, Mao. General Yazang melanjutkan, Ketika kami mempersembahkan kurban ke surga, persembahan terbaik adalah kurban manusia. Kami mempersembahkan organ dalam, darah, dan kepala mereka. Ada pun bagian lain dari pengorbanan manusia, ini bisa dipanggang, direbus, direbus, atau dikeringkan menjadi daging kering. Berhenti, berhenti, berhenti. Zuan ketakutan setengah mati. Berhenti membicarakan ini seolah-olah kamu sedang membuat makanan. Tapi, kami sedang menyiapkan makanan. General Yazang memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Bagaimanapun, itu adalah makanan yang dipersembahkan kepada para dewa. Menurut kebiasaan kami, saat para dewa menikmati persembahan, mereka akan melimpahkan berkah mereka kepada mereka. Itulah sebabnya, begitu upacara berakhir, persembahan yang diberkati ini menjadi makanan lesat yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang yang berstatus tinggi. Zuan hampir tidak ingin memproses apa yang dia dengar. Ia merasa perutnya melilit. Itu semua terlalu menyedihkan untuk didengar. Pei Myanmar tidak bernasib lebih baik. Dia lari ke samping dan mulai muntah. Mereka tidak berani berlama-lama di tempat ini lagi, dan dengan cepat melanjutkan perjalanan. Segera setelah itu, mereka tiba di depan sebuah altar upeti dengan segala macam alat perunggu diatur di atasnya. Nili telah memberitahunya nama-nama artikel ini sebelumnya, tetapi kata-katanya begitu asing sehingga dia tidak ingat satu pun dari mereka. Beberapa wadah seperti piring berisi semacam pasta. Dia agak heran. Lagi pula, setelah 10 ribu tahun, bahkan barang-barang yang disimpan dalam freezer akan membusuk menjadi ketiadaan. Mengapa mereka tampaknya masih mempertahankan penampilan yang sama seperti yang mereka miliki selama upacara? Tampaknya ada kekuatan misterius yang melestarikan semua ini. Melihat mereka menatap zat seperti pasta, Jendral Yazang turun tangan untuk menjelaskan. Ini adalah pengorbanan daging cincang, yang dibuat dengan mencincang daging manusia menjadi pasta. Mereka yang berstatus tinggi, biasanya para pemimpin faksi, digunakan dalam pengorbanan semacam ini. Pengorbanan seperti itu dianggap sangat berharga. Apakah kalian berdua ingin mencobanya? Dia mengambil sedikit pasta dari salah satu piring dan menawarkannya kepada mereka berdua. Tidak-tidak-tidak, Zuan dan Pei Myanmar mundur dengan cepat, melambaikan tangan mereka dengan penuh semangat. Ini terlalu hardcore, boom. Ada apa dengan orang-orang dinasti Sang ini? Zuan tiba-tiba teringat bahwa, penobatan para dewa, menggambarkan bagaimana Raja Zhou tidak akan ragu untuk memotong orang menjadi daging cincang. Misalnya, Baik Boyi Kao, putra tertua Raja Wen dari Zhou, dan Ayah Ratu Jiang di cincang menjadi daging cincang dan kemudian dimakan. Dia berpegang pada keyakinan bahwa ini hanya sesuatu yang dibuat untuk membuat Raja Zhou terlihat seperti orang aneh yang brutal. Sekarang, dia tahu bahwa ini sebenarnya adalah metode pengorbanan yang umum digunakan di dinasti Sang. Sayang sekali, Jenderal Ya Zhang menggelengkan kepalanya pada mereka berdua, seolah-olah mereka tidak mengetahui kemewahan dalam hidup. Dia memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan mencicipinya. Sudah begitu lama sejak saya menikmati kelesatan seperti itu. Terima kasih telah membangunkanku lagi. Zuan dan Pei Myanmar menatapnya, terdiam. Keduanya berada di ambang kehancuran. Mereka merasa sangat tidak nyaman berjalan di samping seorang kanibal. Zuan menarik Pei Myanmar lebih dekat dengannya saat mereka melanjutkan dengan cepat. Hal terakhir yang ingin dia lakukan adalah tinggal di tempat dengan daging cincang manusia. Saat mereka berjalan, mereka menemukan kuali perunggu besar di tengah jalan mereka. Itu berbeda dari kuali kosong di luar. Yang ini diisi dengan apa yang tampak seperti semacam jeli daging, atau segumpal lemak yang dipadatkan. Zuan memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Kau tidak perlu memberitahuku. Ini juga daging manusia, kan? Ya Zhang mengangguk. Kuali ini bisa memasak lebih dari 40 orang sekaligus. Hanya kuali raja yang diizinkan sebesar ini. Nada suaranya penuh dengan kekaguman dan kecemburuan. Dia meletakkan tangannya yang kering di sepanjang tepi kuali, dan gelombang asap hitam menyebar dari sana. Potongan jelo daging di dalamnya mulai meleleh, dan mereka bisa melihat potongan-potongan-potongan manusia yang terombang ambing di dalamnya. Pei Myanmar tidak berani melihat isinya lagi dan bersembunyi di belakang Zuan. Keluar dari akal pikiran. Jantung Zuan juga berdebar kencang. Melihat ekspresi kegembiraan Jendral Ya Zhang, dia dengan cepat berkata, Maafkan saya karena mengatakan ini, tetapi jika Anda memancing beberapa dari itu lagi dan mulai makan, saya akan mengusir kejahatan di sini dan sekarang, dan persetan dengan cobaan apapun yang menunggu. Tanda seru petik 2. Jendral Ya Zhang tampak bingung. Pengorbanan surgawi adalah hal yang paling husyuk dan sakral di dunia. Persembahan ini telah diberkati oleh para dewa sendiri. Bagaimana semua ini bisa menjadi jahat? Zuan tahu bahwa Sang Jendral mengungkapkan keyakinannya yang jujur, karena seperti itulah orang-orang Yin Zhang. Itu sebabnya dia tidak menjadi marah. Pengorbanan manusia telah lama dihapuskan pada generasi selanjutnya. Bisakah kamu tidak melakukan ini di depan kami? Bagus. Jendral Ya Zhang bisa merasakan ki primordial berputar-putar di sekitar pedangnya, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak menekan masalah itu, dan melepaskan tangannya dari kuali. Jelo daging yang mulai mendidih secara bertahap berhenti mendidih. Sebuah pikiran muncul di benak Zuan, dan dia ingat permintaan yang dibuat oleh Putri Barbar Timur. Gunakan tombakmu dan aduk bagian dalam untukku. Lihat apakah ada kepala di dalam, dia bertanya kepada Jendral Ya Zhang. Dia tidak ingin melakukannya sendiri. Panci jeli daging itu terlalu besar, dan sejujurnya, itu benar-benar mengerikan untuk dilihat. Di depan, Jendral Ya Zhang tidak yakin apa yang dia inginkan, tapi dia masih mengaduk panci dengan tombaknya. Zuan menatapnya dengan tidak nyaman. Dia melihat beberapa kepala, tetapi tidak satupun dari mereka tampak seperti milik seorang wanita muda. Dia menghentikan pencarian, dan mereka melanjutkan melalui aula besar. Setelah mereka menutupi beberapa tempat lagi, Jendral Ya Zhang mengumumkan, kami telah tiba di lokasi untuk persidangan. Zuan dan Pei Myanmar melihat apa yang ada di depan mereka. Ada berbagai macam pola yang diukir di dinding, dari mural hingga formasi. Di tengah-tengah itu semua adalah platform melingkar kecil, dan artefak perunggu aneh duduk di atasnya. Artefak perunggu ini hanya memiliki tiga kaki, dan berbentuk seperti burung. Apakah itu gagak emas berkaki tiga? Satu ini adalah reaksi pertama Zuan, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu. Dia memperhatikan bahwa kaki terakhir bukanlah kaki, tetapi bulu ekor burung itu. Seluruh artefak perunggu ditutupi pola. Paruh dan dadanya dihiasi dengan jangkrik, dan pola bulu menutupi kepalanya. Bagian bawah dihiasi dengan penggambaran kui, dua, dan kui berkepala dua digambar di setiap sisi. Ular panjang melingkar-melingkari sayapnya, diselingi pola belah ketupat. Kepala binatang dicap di belakang lehernya, dan sayap yang mengjulang menghiasi bagian punggungnya. Desain burung itu cukup rumit, dan itu benar-benar pemandangan untuk dilihat. General Yazang melihat artefak perunggu ini dengan mata penuh kekaguman. Ini adalah patung burung hantu favorit ratu, dan menandai pintu masuk ke persidangan. Orang-orang Yin Sang percaya bahwa burung pendiam yang berkeliaran di malam hari ini penuh dengan misteri, seperti utusan yang dikirim oleh para dewa. Itulah mengapa mereka membuat patung burung hantu yang sangat bagus dan detail. Patung-patung ini juga merupakan wadah anggur kuno. Zuan segera mengajukan pertanyaan kunci. Bagaimana kita memulai persidangan? General Yazang menunjuk patung itu. Kalian bisa masuk jika kalian masing-masing memegang salah satu sayap patung burung hantu. Saya berharap yang terbaik untuk kalian berdua. Petik 2. Zuan tidak langsung menghampirinya. Sebaliknya, dia menoleh ke Pemian Man dan berkata, Astaga, kita tidak tahu apa yang menanti kita dalam persidangan ini. Mari kita luangkan waktu untuk beristirahat dulu. Petik 2. Ini adalah persis apa yang dia pikirkan juga. Mereka berdua minum obat lalu duduk untuk beristirahat. Mereka telah berjuang demi pertempuran untuk sampai ke sini, dan keduanya cukup kelelahan. Itu wajar bagi mereka untuk ingin mendapatkan kembali kondisi puncak mereka sebelum mengambil tantangan dari percobaan berbahaya ini. General Yazang menggelengkan kepalanya. Sudut bibirnya melengkung ke atas, seolah tersenyum mengejek. Tidak ada satu pasangan pun yang berhasil setelah bertahun-tahun, dan keduanya memiliki kultivasi terlemah. Apa bedanya dengan sedikit lebih banyak persiapan? Terima kasih telah menonton!